Saudara Tong Mendesah, siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kita akan berjuang berdampingan di masa depan. Kalian berdua akan dapat menikmati hal-hal yang tidak akan pernah dapat kalian nikmati bahkan dalam mimpi kalian. Kehendak spiritual Mowuji mendeteksi bahwa Jili masih dalam tahap pemulihan. Baru saat itulah dia merasa tenang, aku tidak mengenalimu, tetapi orang lain mengenalimu. Sebelum Mowuji sempat menarik Huanti keluar, Saudara Tong terkekeh, lebih baik kau tidak mengenaliku. Kalau tidak, kau mungkin akan ketakutan setengah mati. Mowuji menggelengkan kepalanya, seorang sage biasa tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku takut setengah mati. Orang tua, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Oh, aku salah. Kau seharusnya menjadi mantan sage saja. Siapa kamu? Mendengar perkataan Mowuji, Saudara Tong tiba-tiba menegakkan punggungnya. Punggungnya yang bungkuk langsung tegak. Seorang pria yang tingginya hampir dua meter muncul di depan Mowuji dan Lianji. Bagaimana mungkin dia adalah Saudara Tong yang bungkuk dan hampir mati. Energi domain yang ganas melonjak. Niat membunuh memenuhi udara. Mowuji mendengus. Wilayah pusaran airnya juga meluas keluar. Gelombang energi dari hukum dao menyelimuti wilayahnya, menghalangi wilayah Saudara Tong. Pada saat yang sama, Lianji merasa sangat malas. Tidak perlu berbicara tentang energi unsur, dia bahkan tidak bisa menggunakan keinginan spiritualnya. Kau baik-baik saja, kakak Tong menatap Mowuji dengan kaget. Mowuji baik-baik saja setelah meminum Heartbroken Man at the end of the world. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang bijak tidak dapat melakukannya. Setelah itu, hukum ruang di sekitar Saudara Tong tiba-tiba menjadi kacau. Niat membunuh yang lebih mengerikan mengunci seluruh ruang ini. Siapapun yang mengenalinya pasti bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lagipula, ini adalah orang yang baik-baik saja setelah meminum Heartbroken Man at the end of the world. Dao Fren Mo, maafkan aku. Aku telah melibatkanmu lagi. Lianji menghela nafas dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka kakak Tong akan menjadi orang yang begitu hina. Ia bahkan bersembunyi di sudut untuk merencanakan sesuatu terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mo Uji melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lianji agar tidak khawatir. Setelah itu, ia meraih Huanti dari dunia fana miliknya. Huanti, bantu aku mengenali orang ini. Kau benar-benar sudah pulih. Huanti bahkan tidak peduli dengan kakak Tong. Sebaliknya, dia menatap Mo Uji seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana seseorang yang telah terkena buku kepala jarum dapat pulih dalam waktu yang singkat setelah terjerat oleh sajak dao buku kepala jarum. Ini sama sekali tidak mungkin. Sekalipun dia telah menemukan kuas pemutus jiwa, sikat itu tidak akan pulih secepat itu. Mo Uji mendengus, aku tidak memintamu untuk ikut campur dalam urusanku. Aku memintamu untuk mengenali siapa lelaki tua ini. Orang tua, Sage Huanti menatap saudara Tong yang tingginya 2 meter dan berwajah garang. Apakah orang ini seorang lelaki tua? Sebelum Sage Huanti dapat mengenali Brotertong, Brotertong mengenali Sage Huanti. Dia bergumam kaget, kamu adalah Huanti. Sage Huanti. Benar sekali, aku Huanti. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Huanti akhirnya mengenali saudara Tong. Ia langsung berkata, aku penasaran siapa orang itu. Jadi, dia adalah Sage Tong Ming. Aku tahu kamu tidak akan mati secepat ini, dan sekarang aku mengetahuinya. Huanti, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah mengetahui identitas Huanti, Tong Ming benar-benar terkejut. Sage Huanti sedang berada di tangan Mo Uji. Kapan orang yang begitu kejam muncul di alam semesta? Sage Huanti tertawa getir. Menurutmu apa yang sedang ku lakukan? Mo Uji menggendong Huanti seperti anak ayam kecil. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jadi, kau adalah Sage Tong Ming. Mo Uji membuka tangannya dan melemparkan Sage Huanti ke dunia fana miliknya. Pada saat yang sama, Half Moon Weighted Halbert miliknya melesat keluar. Aku paling suka memoleksi Sage. Karena kita sudah bertemu dan kau bahkan menyinggung perasaanku. Maka, tunggu, jika dia tidak tahu bahwa Mo Uji sedang menyandara Huanti, Tong Ming pasti tidak akan meminta Mo Uji untuk menunggu. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk membunuh Mo Uji. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, jangan kentut. Domain Mo Uji menyapu keluar. Saluran penyimpanan rohnya terus-menerus mengeluarkan rune kehampaan. Kali ini, Sage Tong Ming lah yang menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan. Teman Daomo, karena kau mampu menahan Sage Huanti, itu menunjukkan bahwa kau bukanlah orang biasa. Mungkin kita bisa bekerja sama. Tong Ming mengepalkan tangannya dan berkata dengan tulus. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan energi samar dikeluarkan dari tubuh Lian Ji. Lian Ji melompat dan berteriak. Teman Daomo, racunku telah dinetralkan. Mo Uji mengangguk. Dia sedikit terkejut dengan tindakan Tong Ming. Sebelum membahas kondisi apapun, Tong Ming telah menetralkan racun Lian Ji. Meskipun racun Lian Ji dapat dinetralkan dalam beberapa saat, ini juga menunjukkan sikap Sage Tong Ming. Teman Daomo, sebagai ungkapan permintaan maafku, aku akan membawakan beberapa anggur berkualitas baik sebagai hadiah. Tong Ming membuka tangannya dan sebotol anggur hijau muncul di atas meja. Setelah itu, ia berinisiatif untuk menuangkan secangkir anggur untuk Mo Uji dan Lian Ji. Kemudian, ia mengangkat cangkirnya dan berkata, biarkan aku bersulang terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Tong Ming menghabiskan isi cangkir itu dalam satu tegukan. Lian Ji masih sedikit ragu. Namun, Mo Uji tampaknya tidak keberatan. Dia juga mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya. Energi lembut meresap ke seluruh tubuhnya. Mo Uji adalah ahli tempering fisik Sage. Bahkan dia bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan dan relaksasi. Dia bahkan bisa merasakan bahwa jika dia berkultivasi dalam jangka waktu tertentu, kekuatannya akan naik ke tingkat lain. Aroma anggur yang pekat tercium. Seluruh rumah dipenuhi aroma anggur. Setelah menghabiskan anggurnya, Tong Ming tidak menunggu Mo Uji berbicara. Dia berkata, Teman Daum Mo, Aku tidak punya niat jahat dengan meracuni tempat ini dan mencari beberapa ahli. Aku hanya berharap bisa menemukan beberapa pembantu di masa depan. Mo Uji berkata dengan nada mengejek, Kau adalah seorang Sage dengan tahta dewa. Kau bisa mendapatkan pembantu sebanyak yang kau mau. Mengapa kau harus menggunakan cara-cara licik seperti itu? Tong Ming tertawa meremehkan dirinya sendiri, Orang bijak. Kek, Di antara semua orang bijak, Aku mungkin orang yang paling banyak dicemua orang. Ini karena akulah bajingan malang yang dijebak oleh semut dewa kesatuan. Ketika Lian Ji mendengar kata Sage, Dia sangat gugup sehingga dia tidak mengatakan apapun. Dia pernah mendengar tentang Sage sebelumnya. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta dengan tahta dewa. Setiap tindakan mereka dapat mengendalikan hidup dan matinya miliaran jiwa. Ia tidak pernah membayangkan seorang bijak akan duduk semeja dengannya dan minum anggur. Mo Uji sedikit mengernyit. Dewa persatuan dapat menjebak seorang Sage. Bahkan seorang bijak seperti Huanti, Yang terjepit oleh sekop tujuh Buddha dan terluka parah, Seharusnya bukan seseorang yang bisa dijebak oleh dewa kesatuan biasa, bukan? Apakah Anda curiga saya dilukai oleh semut dewa persatuan? Sebenarnya, tidak perlu curiga. Orang yang menjebaku memang dewa persatuan itu. Namun, pelaku sebenarnya adalah si tua bangka itu, Luosu. Tong Ming menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Adik Mo, kau menyelamatkanku lagi. Suara Jili terdengar jelas. Tidak ada sedikitpun asap atau api dalam suaranya. Mo Uji berdiri dan tersenyum. Dari kelihatannya, bambu surgawi es ekstrim itu tidak buruk. Kakak senior Ji, sahabat daulian, kita bisa pergi sekarang. Melihat dantian Jili telah dipulihkan, Mo Uji tidak mau repot-repot berdebat dengan Tong Ming ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin memberi Tong Ming pelajaran, hasilnya masih belum pasti. Mendengar Mo Uji hendak pergi, Tong Ming panik. Ia buru-buru memanggil, Teman Daum Mo, kau harus mendengarkan apa yang ingin ku katakan terlebih dahulu. Wajah Mo Uji menjadi muram. Ia berkata dengan dingin, Tong Ming, karena kakak seniorku meminjam tempatmu untuk memulihkan diri, aku jadi tidak mau repot-repot berdebat denganmu tentang masalah meracuni aku dan teman-temanku. Jika kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tong Ming adalah seorang sage. Mo Uji tidak ingin tahu mengapa dia bersembunyi di sini. Jika orang ini ingin berhadapan dengannya, maka Mo Uji akan menyerang. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Tong Ming, pasti ada batasnya. Karena itu, dia tidak takut pada Tong Ming. Aku tahu rahasia para sage. Kalau tidak salah, dengan kekuatanmu dan nafas hongmengmu, aku, Tong Ming, akan buta jika luosu itu tidak mengejarmu. Selama kamu bertarung dengan luosu, kita akan menjadi teman. Tong Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Mo Uji berhenti. Dia tidak ragu bahwa dia akan melangkah ke tahap kuasa sage. Dengan daofana dan tumpukan sumber daya kultivasi yang dimilikinya, hanya masalah waktu sebelum ia melangkah ke tahap kuasa sage. Akan tetapi, dia masih agak bingung tentang sages. Huanti adalah seorang sage yang telah kehilangan seluruh kekuatannya. Namun, dia masih sangat menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat seorang sage sejati. Karena Tong Ming mengetahui rahasia para sage, Mo Uji bersedia mendengarkan. Aku tahu kau sangat kuat. Kau seharusnya hanya berada di tahap dewa persatuan awal, kan? Kamu mampu membunuh Liu Wan dengan kultivasi tahap dewa persatuan awalmu. Jelas, Dao Mu mengesankan. Di masa depan, saat Anda melangkah ke tahap kuasa sage, Anda akan menjadi pakar nomor satu di bawah tahap sage. Akan tetapi, yang ingin ku katakan padamu adalah, sekalipun kau mencapai puncak tahap kuasa sage, kau tak akan mampu melawan seorang sage. Jika kau ingin berurusan dengan luosu, maka kau akan membutuhkan bantuanku. Ketika Tong Ming mengatakan ini, Mo Uji menoleh. Dia sedikit tidak percaya. Mengingat Dao Fana yang dimilikinya, mustahil baginya untuk tidak sebanding dengan seorang sage setelah melangkah ke puncak tahap kuasa sage. Tong Ming menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk memperlambat nada bicaranya saat berkata, Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau bahkan tidak tahu seberapa kuat sage dengan tahta dewa. Mereka begitu kuat hingga membuatmu merasa putus asa. Jika alam semesta tempat mereka berada menjadi telapak tangan, kamu dan aku akan berada di telapak tangan seorang sage. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku bersedia bersumpah bahwa aku pasti tidak akan menyakitimu. Selain itu, sebelum kamu tumbuh, aku bisa. Mo Uji melambaikan tangannya dan menyelap perkataan Tong Ming, kau bisa bekerja sama denganku. Ikuti saja aku. Lagipula, kau bukan satu-satunya yang ada di sisiku. Alasan mengapa Mo Uji mengizinkan Tong Ming mengikuti di sisinya bukanlah karena Mo Uji mempercayai kata-kata Tong Ming. Dia masih yakin bahwa selama dia mencapai puncak tahap kuasa sage, dia bahkan tidak akan takut pada seorang sage. Jika Tong Ming ada di sisinya, itu hanya akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tong Ming terkeke, sahabat Daum Mo, sekalipun aku terbunuh seketika, aku tidak akan menyerahkan jejak jiwaku. Jika kau benar-benar tidak mau bekerja sama denganku, maka lupakan saja. Mo Uji terkeke, siapa yang menginginkan jejak jiwamu? Seperti yang Anda katakan, kita hanya bekerja bersama. Karena kita bekerja sama, tentu saja akan ada pemimpin. Akulah pemimpin itu. Jika kau setuju, maka ikutilah aku. Jika tidak, maka kita akan berpisah. Aku setuju. Hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji selesai berbicara, Tong Ming menyetujui kata-kata Mo Uji. 1142 Tidak buruk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kau akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Mo Uji menepuk bahu Tong Ming dan berbicara dengan nada seperti orang tua. Ekspresi Tong Ming membeku. Tangan Mo Uji sudah menepuk bahunya, tetapi dia tidak bereaksi tepat waktu. Seni sakral apa ini? Tentu saja, Mo Uji tidak akan memberitahu Tong Ming bahwa ini adalah teknik penyusutan bumi. Jangan kira dia bisa menepuk bahu Tong Ming begitu saja. Jika dia benar-benar menyerang, niat membunuhnya akan bocor dan dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Kaka senior ji, mengapa kau membawaku ke sini? Ini seharusnya bukan wilayah dewa, kan? Mo Uji tidak peduli dengan Lian Ji dan Tong Ming. Karena Mo Uji sudah pulih, Ji Li tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Awalnya aku bermaksud membawamu ke dunia gelap dari dermaga dewa segudang kosmos. Namun, aku tidak menyangka akan dicegat oleh keempat orang itu. Kosmos miriat Guts Dog juga telah mengalami perubahan besar. Saya tidak yakin apakah saya bisa pergi ke Dark World dari sini. Untungnya, buku kepala jarum Anda telah terpecahkan, jadi tidak masalah apakah Anda pergi atau tidak. Dermaga segudang dewa kosmos bisa menuju dunia gelap. Jantung Mo Uji berdebar kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia memiliki pecahan Dark World. Meskipun dia selalu ingin menghidupkan kembali pecahan Dark World, dia tidak pernah berhasil. Tidak mudah baginya untuk mengetahui tentang sebidang tanah hidup. Namun, ia tidak hanya gagal memperoleh tanah hidup, ia juga hampir terbunuh oleh buku kepala jarum milik Ming Yue. Dark World adalah pohon nomor satu di Dark World. Jika Xiao Chen tidak memiliki Breating Soul, dia mungkin bisa menghidupkan kembali Dark World jika dia pergi ke Dark World. Kau boleh pergi, tapi tempat ini agak misterius. Selain itu, Dark World punya susunan transfer yang mengarah langsung ke Seven World Stoney. Tong Ming terkekeh dan melirik Jili. Dia adalah rubah tua yang licik. Ketika Jili mengatakan bahwa dia akan pergi ke dunia kegelapan, dan ketika Mo Uji terkena buku kepala jarum, dia tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun di permukaan dia tampak tenang, Tong Ming terkejut di dalam hatinya. Dia sangat penasaran bagaimana Mo Uji bisa memecahkan buku kepala jarum. Perlu diketahui bahwa selain buku kepala jarum itu sendiri, hanya kuas pemutus jiwa yang dapat melepaskan aura dao dari buku kepala jarum. Dia tahu bahwa kuas pemutus jiwa ada di dunia reruntuhan. Satu-satunya cara menuju dunia reruntuhan adalah menuju ke Batu Tujuh Dunia. Mo Uji selalu ingin kembali ke Batu Tujuh Dunia. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Saat Mo Uji sedang memikirkan tentang bagaimana ia harus pergi ke dunia gelap, Tong Ming terkekeh dan berkata, Teman Daomo, mudah saja jika kau ingin pergi ke Batu Tujuh Dunia. Batu Tujuh Dunia juga merupakan tempat yang harus kita kunjungi di masa depan. Di masa depan, jika aku ingin berurusan dengan Luosu, aku hanya bisa melakukannya melalui Batu Tujuh Dunia. Orang ini benar-benar rubah tua yang licik. Mo Uji berkata, tingkat kultifasiku masih rendah, dan tingkat kultifasi Daofren Tong Ming juga tidak tinggi. Masih terlalu dini untuk berurusan dengan Luosu. Terlebih lagi, ku dengar bahwa bencana kiamat akan segera tiba. Mungkin saat itu, bukan masalah kita berurusan dengan Luosu, tetapi bagaimana melindungi hidup kita sendiri. Ketika Tong Ming mendengar kata-kata Mo Uji, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Daofren Mo, karena kita bekerja sama, aku juga akan mendengarkan perintah Daofren Mo. Saya telah mengendalikan beberapa ahli selama bertahun-tahun, dan mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mo Uji berkata dengan lemah, teman Daofren Tong Ming, bukannya aku meremehkan racunmu. Sejujurnya, saya tidak yakin orang-orang yang Anda kendalikan akan mampu bekerja sama dengan kita ketika saatnya tiba. Lagipula, kekuatan kita memang belum memadai. Jika sahabat Daofren Tong Ming mampu masuk ke dalam jajaran orang bijak, peluang kemenangan kita akan jauh lebih tinggi. Ketika Tong Ming mendengar bahwa Mo Uji tidak terlalu menghargai sekutunya yang dikendalikan racun, dia tidak melanjutkan perdebatan. Telah disepakati bahwa Mo Uji adalah bos dalam urusan-berurusan dengan Luosu. Sekarang, bahkan sebelum mereka memulai, dia menentang pendapat bosnya. Ini bukan pertanda baik. Sebagai mantan sage, dia sangat jelas tentang hal ini. Sebelum Tong Ming sempat menjawab, Mo Uji melanjutkan, aku bermaksud pergi ke Batu Tujuh Dunia untuk meningkatkan kekuatanku. Tentu saja, aku berharap sahabat Daof Tong Ming juga dapat meningkatkan kekuatannya. Mo Uji tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mencari kematian bahkan jika dia kembali ke alam dewa. Bagaimanapun, ada Sagetian Hen di sana. Kekuatan Mo Uji bahkan tidak akan mampu menahan satu tamparan pun dari Sagetian Hen. Tidak perlu bicara soal mencari Sagetian Hen. Bahkan jika dia bertemu Dao Monarch Grand Desert atau God Emperor Ming Yue, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tong Ming setuju dengan kata-kata Mo Uji. Dia menganggup, Teman Dao Mo, jika kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu hanya bisa pergi ke dunia reruntuhan. Kalau tidak salah, Dao Fren Ji juga ingin pergi ke World of Ruins, kan? Melihat tatapan Mo Uji, Ji Li hanya bisa berkata, Ya, aku bermaksud membawamu ke dunia gelap dari sini. Dari dunia gelap ke batu tujuh dunia, lalu dari batu tujuh dunia ke dunia reruntuhan. Kenapa? Tong Ming dan Ji Li tahu tentang kuas pemutus jiwa, tetapi Mo Uji tidak. Ji Li menjelaskan, saya hanya tahu satu hal yang dapat menghilangkan aura Dao dari buku kepala jarum. Yaitu kuas pemutus jiwa. Saat itu, saya menerima berita dari Menara Dewa bahwa kuas pemutus jiwa muncul di dunia reruntuhan. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi setelahnya. Jika bukan karena bantuan Dao Fren Lian Ji, dan jika bukan karena kesadaranmu, aku pasti sudah melukaimu. Tidak, kakak senior Ji, terima kasih. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah mati di sana. Ucap Mo Uji penuh rasa terima kasih. Dia tidak melebih-lebihkan. Jika Ji Li tidak membawanya keluar dari dunia fana, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Di lautan kesadarannya, ia menggunakan tanah liat peda untuk menempa roh primordialnya. Roh primordialnya juga menyerap aura Dao dari buku kepala jarum. Namun, ini masih berisiko. Jika roh primordialnya terkikis oleh aura Dao buku kepala jarum sebelum sempat membuka 108 saluran roh, tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkannya. Itu bukan hal yang mustahil, tetapi sangat mungkin terjadi. Untungnya, Ji Li membawanya keluar. Selain itu, di bawah pemboman energi unsur dewa dari dunia luar, dia terbangun dari saluran penyebaran napasnya. Ji Li tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang pandai mengungkapkan pikirannya. Dalam hatinya, apa yang telah dilakukannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu perseratus ribu dari apa yang telah dilakukan Mo Uji untuknya. Mo Uji menyelamatkannya dari Huanti dan membawanya untuk mencari bambu surgawi es ekstrim. Bahkan alasan mengapa Mo Uji terjepit oleh buku kepala jarum adalah karena dia membantunya mencari bambu surgawi es ekstrim. Teman Daomo, kita harus bekerja sama untuk menghadapi Luosu dan kawan-kawan. Oleh karena itu, saya sarankan kita pergi ke dunia reruntuhan bersama-sama untuk meningkatkan kekuatan kita. Tong Ming menambahkan, ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Akan lebih baik jika Huanti bisa membantunya memulihkan kekuatannya. Semakin banyak orang di sana, semakin baik. Ji Li bertanya dengan ragu, teman Dao Tong Ming, ku dengar hukum dunia reruntuhan telah dilanggar. Tidak ada energi spiritual dewa di sana. Paling-paling, hanya akan ada beberapa harta karun sihir yang tersebar. Selain itu, tempat itu sangat berbahaya. Mengapa kita perlu pergi ke dunia reruntuhan untuk berkultivasi? Tong Ming terkeke, inilah keuntungan memiliki orang sepertiku. Dunia reruntuhan juga disebut dunia tahta dewa. Mengapa disebut dunia tahta dewa? Karena di sana ada hukum yang melampaui hukum kuasosage. Hukum di sini memang dilanggar dan energi spiritual dewa sangat sedikit. Pada tingkat kultivasi kami, kami harus mengandalkan kondensasi hukum kami sendiri. Energi spiritual dewa juga ditemukan oleh diri kita sendiri. Memang lebih mudah untuk berkultivasi di tempat lain. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, atau berapa banyak sumber daya yang Anda miliki, tahap kuasosage adalah batas Anda. Setelah berkata demikian, Tong Ming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Sahabat Daomo, jika sahabat Daohuanti dapat bergabung dengan kita, itu akan lebih baik lagi. Dunia singgah sana dewa lebih cocok untuk orang-orang seperti Ku dan Huwanti untuk berkultivasi. Hanya disanalah kita bisa mendapatkan kembali apa yang pernah hilang. Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan Tong Ming. Jika mereka tidak pergi ke dunia tahta dewa untuk berkultivasi, bahkan jika mereka berkultivasi ke puncak di tempat lain, lalu kenapa? Di hadapan orang bijak seperti Luosu, mereka hanyalah semut. Apa yang dipikirkan Daoyoulian? Mauji menoleh ke Lianji. Dia lebih cenderung berkultivasi di dunia tahta dewa. Jika dia tidak berkultivasi ke tahap kuasosage, dia tidak akan memiliki hak untuk bersaing dengan Tianhen. Ketika Lianji yang pendiam mendengar pertanyaan Mauji, dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, aku tidak tahu apa itu bencana kiamat dunia. Namun, aku tahu bahwa jika bencana itu benar-benar datang, sedikit kultifasiku tidak akan berarti apa-apa. Daofren Mo dan aku langsung cocok saat pertama kali bertemu. Aku juga berharap kamu bisa bergabung dengan kami. Di masa depan, kita bisa maju dan mundur bersama. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke dunia singgah sana dewa. Setelah itu, Mauji mengirim Huanti keluar. Huanti yang seperti kerangka itu dikirim oleh Mauji. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Terlebih lagi, jejak jiwanya masih ada di tangan Mauji. Sekalipun dia marah, dia tidak berani marah pada Mauji. Sepertinya kalian berdua telah mencapai kesepakatan. Huanti melirik Tong Ming dan berkata dengan lemah. Ketika dia melihat Tong Ming, dia tahu bahwa Tong Ming tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Mauji. Jika Mauji begitu mudah ditekan, dia tidak akan dipenjara di dunia oleh Mauji. Huanti, aku bermaksud mengikuti Daofren Mo ke dunia reruntuhan untuk meningkatkan kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Saat sage Huanti keluar, Tong Ming berkata. Huanti terkekeh, Tong Ming, saat aku mengikuti saudaramu, aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, karena kamu mengikuti saudaramu, kamu tidak bisa memanggilnya Daofren Mo lagi. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Di masa depan, kamu harus memanggilnya saudaramu. Tong Ming menatap Huanti dengan tercengang. Apakah ini masih sage Huanti yang bersemangat seperti yang dikenalnya? 1143 Kali ini, Mauji tidak banyak bicara. Ia merasa bahwa Huanti benar. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Bagi orang sombong seperti Tong Ming yang telah menerima banyak penghargaan, jika dia merasa idenya tidak bagus pada saat yang genting dan bertindak sendiri, kemungkinan besar dia akan merusak rencana semua orang. Kalau begitu, dia sebaiknya tidak bekerja sama dengan Tong Ming. Menyadari Mauji tengah menatapnya, Tong Ming terbatuk kering dan berkata, Ahem, aku tentu saja mengikuti Daofren Mo, tidak, Brother Mo. Setelah mendengar perkataan Tong Ming, Mauji tidak ragu untuk mengeluarkan kabut darah yang berisi jejak spiritual, karena semua orang memiliki tujuan yang sama, maka mari kita gunakan jejak spiritual kita. Huanti dan Lianji tidak ragu untuk mengeluarkan jejak darah jiwa mereka. Bahkan Jili pun melakukan hal yang sama. Jejak darah ini menempel pada jejak spiritual Mauji dan segera menghilang. Ekspresi Tong Ming berubah sedikit tidak sedap dipandang. Dia melihat jejak darah jiwa yang melayang di udara. Setelah hening sejenak, dia berkata, Saudara Mo, aku sudah setuju untuk membiarkanmu menjadi tuan. Tidak perlu jejak darah jiwa ini, kan? Untuk jenis jejak darah jiwa ilahi ini, orang yang membuat jejak darah pertama akan menjadi masternya. Jejak darah Mauji muncul lebih dulu, yang berarti Mauji dapat lolos tanpa cedera. Adapun orang-orang lainnya yang masih terikat dengan tanda darah, mereka tidak bisa begitu saja menarik diri. Mauji bisa melukai pihak lain dengan parah kapan saja, dan dia bahkan bisa mencengkeram pihak lain. Ini karena jejak jiwa Huanti sudah berada di bawah kendali Mauji. Mengapa dia takut pada jejak jiwa belaka? Adapun Lianji, dia sangat percaya pada Mauji. Bahkan, mereka seperti teman lama pada pandangan pertama. Dia tidak percaya bahwa Mauji adalah orang yang jahat. Terlebih lagi, bencana kiamat dunia yang akan datang bukanlah masalah kecil. Mauji hanya berada di tahap Dewa Kesatuan, tetapi dia sudah dapat memenjarakan seorang petapa dan dengan mudah membunuh seorang petapa Semu Liu Wan. Jelas, Mauji memiliki masa depan yang cerah di depannya. Jika dia tidak mengandalkan mereka sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Anda tidak bisa memeluk pahas seseorang kapanpun Anda mau. Ini setara dengan sebuah investasi. Jika dia tidak mengalami kerugian selama investasi ini, siapa yang akan bersedia membawa seorang kultifator Dewa Persatuan level 4? Kepercayaan jili terhadap Mauji bahkan tidak perlu membuang sepatah katapun. Mauji berkata dengan lemah, Aku tidak akan memaksamu. Jika kesetuju, maka gunakan jejak darah jiwamu. Jika tidak, maka kita akan berpisah. Sage Tong Ming menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Mustahil bagi Mauji untuk sepenuhnya mempercayainya hanya dengan beberapa patah kata saja. Karena dia ingin mencari bantuan dari orang seperti Mauji, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menderita beberapa kerugian. Saat dia memikirkan hal ini, dia menggertakan giginya dan terkekeh, Kakak mau benar. Ada aturan dalam segala hal. Setelah berkata demikian, dia pun mengeluarkan segel darahnya. Mauji mengeluarkan jejak darah Tong Ming. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekarang kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu khawatir ada yang mempermainkan kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan sekarang adalah menuju dunia reruntuhan melalui dunia gelap dan meningkatkan kekuatan kita di sana. Target Huanti dan Tong Ming adalah tahap Sage sementara target Kakak Senior Ji dan Lian Ji adalah tahap kuasa Sage. Tong Ming tersenyum pahit, Saudara Mau, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang kita miliki, kita tidak akan mampu melangkah ke tahap Sage. Oh, Huanti masih punya kesempatan. Aku tidak punya kesempatan sama sekali. Karena tahta dewa. Tanya Mauji. Tong Ming mengangguk, Benar sekali. Itu karena tahta dewa. Tanpa tahta dewa, seseorang hanya dapat mencapai tahap kuasa Sage paling banyak. Mustahil untuk melangkah ke tahap Sage. Apa sebenarnya tahta dewa itu? Apakah itu hukum langit dan bumi? Atau itu harta karun? Atau apakah itu daosurgawi? Tanya Mauji. Huanti menggelengkan kepalanya, bahkan orang-orang seperti kita yang pernah memiliki tahta dewa tidak memahami hal ini dengan jelas. Secara logika, tahta dewa seharusnya merupakan hukum daosurgawi yang diberikan oleh seseorang yang tingkatannya lebih tinggi atau daosurgawi. Kenyataannya, setelah berkultivasi ke tahap Sage, memang benar bahwa kami belum merasakan apapun yang lebih tinggi dari tahap Sage. Mungkin memang ada di sana, tetapi kalian tidak bisa merasakannya. Kata Mauji. Huanti terdiam lama sebelum berkata, mungkin. Mauji tidak tahu apakah Huanti tidak ingin mengatakannya atau dia benar-benar tidak tahu. Dia juga tidak ingin bertanya lebih jauh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tong Ming, tunjukkan jalan. Kita akan menuju dunia gelap sekarang. Baginya, waktu adalah hal terpenting. Dia perlu meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin sebelum catak Lisem tiba. Tong Ming terkekeh, tidak perlu memimpin jalan. Rumahku ini mengarah ke dunia gelap. Saat dia berbicara, Tong Ming telah melambaikan puluhan bendera arai. Arai transfer yang samar-samar secara bertahap menjadi jelas. Mauji dan kawan-kawan akhirnya mengerti mengapa seorang Sage seperti Tong Ming bersembunyi di tempat seperti ini. Dari penampilannya, orang ini sering pergi ke dunia gelap. Bahkan, dia menggunakan batu tujuh dunia untuk bepergian ke berbagai dunia besar. Jili menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak datang ke sini secara kebetulan, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini bahkan jika dia mencarinya selama seratus ribu tahun. Dengan kata lain, bahkan jika dia datang ke sini, itu akan membuang-buang waktu. Di sinilah tempatnya. Lei Hongji memegang bola posisi spasial di tangannya. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir saat ia menghilang dari langit benua dewa. Beberapa hari kemudian, Lei Hongji, yang berdiri di udara, terkekeh, si tua bang Katianhen, aku telah meninggalkan alam dewa. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan kejar kakek leimu. Meskipun Tianhen tidak mengejarnya selama bertahun-tahun, Lei Hongji bukanlah orang yang ceroboh. Dia tahu bahwa Tianhen, si brengsek itu, telah meninggalkan jejak padanya. Namun, dia tidak dapat menemukan di mana jejak itu berada. Bagi seorang kultifator, puluhan tahun hanyalah sekejap mata. Puluhan tahun yang lalu, Tianhen yang mengejarnya tampaknya mengalami kejadian tak terduga, itulah sebabnya dia tiba-tiba pergi. Lei Hongji yakin bahwa begitu Tianhen selesai dengan urusannya, dia pasti akan mengejarnya. Selama puluhan tahun ini, Lei Hongji telah mencari cara untuk meninggalkan dunia dewa. Dia menemukan lembah pemakaman dewa tetapi sudah menghilang. Lei Hongji yang tidak mau menyerah terus mencari. Akhirnya, ia menemukan pintu keluar benua dewa di reruntuhan kuno. Baru sekarang dia benar-benar meninggalkan benua dewa. Dengan sumber daya yang dimilikinya, asal ia dapat menemukan tempat aman untuk berkultifasi, Lei Hongji yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan mampu masuk ke dalam jajaran kuasosage. Begitu dia melangkah masuk ke dalam jajaran kuasosage, dia, Lei Hongji, tidak akan takut lagi pada Tianhen. Saat itu, bukan Tianhen yang mengejarnya, melainkan Mouji yang mengejar Tianhen. Lei Hongji yang riang langsung mengeluarkan harta karun terbang kelas puncaknya begitu dia meninggalkan alam dewa. Harta karun ajaib itu berubah menjadi seberkas cahaya saat menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Menurut pikiran Lei Hongji, tentu lebih baik meninggalkan dunia dewa sejauh mungkin. Dia yakin bahwa setelah Tianhen menyelesaikan urusannya, hal pertama yang akan dilakukannya adalah kembali ke alam dewa. Semakin jauh ia dari dunia dewa, semakin aman pula ia nantinya. Harta karun terbang Lei Hongji awalnya bermutu tinggi. Di bawah kekuatan penuh Lei Hongji, setelah puluhan tahun, dia telah meninggalkan alam dewa jauh di belakang. Saat Lei Hongji mengira dia bisa menemukan tempat untuk berkultivasi dengan damai, perasaan bahaya itu kembali menyerbu hatinya. Keinginan spiritualnya menyapu keluar dan dia segera menyadari Tianhen yang sedang mendekatinya dengan kecepatan kilat. Ketika melihat Tianhen, Lei Hongji hampir batuk darah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Tianhen masih bisa mengejarnya meskipun dia telah terbang selama puluhan tahun. Terlepas dari apakah dia bisa memahaminya atau tidak, dia sekali lagi mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tianhen yang sedang mengejar Lei Hongji juga tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan Lei Hongji saat sedang mencari dunia dewa. Baginya, ini seperti pai daging yang jatuh dari langit. Sebelumnya, ketika dia melakukan transfer, karena susunan transfernya hancur, hukum ruang menjadi kacau. Akibatnya, dia akhirnya terombang ambing di kehampaan. Tianhen tidak keberatan hanyut dalam kehampaan. Yang membuatnya marah adalah karena ia telah kehilangan arah menuju dunia Tuhan. Masih ada seekor semut di dunia dewa yang harus disingkirkannya. Jika dia kehilangan arah, kapan dia bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya? Kita harus tahu bahwa tungku langit dan bumi adalah sesuatu yang harus dia dapatkan kembali. Tanpa itu, dia tidak akan bisa menjadi seorang sage. Namun, surga selalu memberikan jalan keluar. Setelah mencari selama puluhan tahun, saat ia memiliki sedikit gambaran tentang arah menuju alam dewa, ia benar-benar merasakan keberadaan Lei Hongji. Awalnya, dia tidak percaya. Namun, ketika dia melihat bahwa itu memang Lei Hongji, Tianhen tahu bahwa keberuntungannya telah datang. Terlepas dari apakah Lei Hongji sangat tertekan hingga ia batuk darah, ia masih harus menghadapi pengejaran Tianhen. Lei Hongji dengan marah mengeksekusi teknik melarikan diri spasialnya. Seluruh tubuhnya lolos melalui kekosongan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Tianhen tidak tertinggal sama sekali saat dia mengikuti Lei Hongji dari dekat. Dia sangat jelas bahwa jika Lei Hongji melarikan diri, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Itu memang dunia gelap. Saat kakinya menginjak tanah, dia bisa merasakan hukum kegelapan di sekelilingnya. Mungkin ada hukum unsur lainnya di sini. Namun, hukum kegelapan jelas merupakan yang paling dominan. Ini seharusnya menjadi kampung halaman kukai. Mouji bertanya-tanya apakah kukai akan kembali ke sini. Keinginan spiritualnya menyebar keluar. Ini sebenarnya adalah istana yang agak bobrok. Tidak ada seorang pun dalam radius 10.000 mil dari istana. Tempat ini disebut Aula Asal Kegelapan. Ini adalah tempat yang paling dihormati di dunia kegelapan. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat dalam radius 10.000 mil. Siapapun yang mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Tong Ming terkekeh saat merasakan keinginan spiritual Mouji menyapu keluar. 1144 Kudengar Aula Asal Kegelapan di dunia gelap dulunya adalah sebuah pohon. Kemudian, sesuatu yang besar terjadi di dunia gelap dan pohon itu hancur, keluh Lianji. Tong Ming mengangguk, Lianji benar. Tempat ini memang pohon. Pohon ini disebut hutan gelap. Darkut adalah simbol dunia gelap. Berkat Darkut, hukum dunia gelap menjadi lebih jelas. Jadi, dahulu kala, dunia gelap dipenuhi oleh para ahli. Setelah itu, setelah Darkut hancur, Darkworld membangun Darkest Origin Hall di sini agar Darkut dapat tumbuh. Sayangnya, sudah bertahun-tahun berlalu dan Darkut masih belum tumbuh. Jantung Mouji berdebar kencang saat ia mengambil pecahan kayu gelap. Ini adalah pecahan kayu gelap. Saat Mouji mengambil pecahan kayu gelap, Tong Ming berteriak dengan gelisah. Benar sekali. Aku memperoleh pecahan kayu kegelapan ini secara tidak sengaja. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak bisa menumbuhkan benda ini? Kata Mouji sambil memegang pecahan kayu kegelapan itu. Dia telah mencoba segala macam cara tetapi dia tetap tidak dapat menumbuhkan pecahan kayu gelap ini. Tong Ming menghela nafas, Saudara Mou, kamu benar-benar beruntung. Kamu bahkan bisa mendapatkan pecahan kayu kegelapan dan bahkan datang ke Aula asal kegelapan. Akan tetapi, meskipun kayu gelap sangat berharga, Anda tidak dapat menumbuhkannya. Untuk menumbuhkan Darkut, selain pecahan Darkut dan Aula asal kegelapan, Anda memerlukan dua hal lainnya. Dua hal apa? Tanya Mouji. Tong Ming menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu tahu. Karena kamu pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak perlu membicarakanmu. Bahkan seorang sage mungkin tidak bisa mendapatkan kedua hal ini. Yang pertama adalah manik asal kegelapan. Ketika Mouji mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Dia kebetulan memiliki benda ini. Saat itu, dia dan Kukai menemukan mutiara asal kegelapan pada saat yang sama. Bahkan sekarang, mutiara asal kegelapan masih ada di dunianya. Manik asal kegelapan adalah salah satu manik asal paling langka di alam semesta. Ada kemungkinan besar hanya ada satu di alam semesta. Selain Darkest Origin Bed, kamu juga membutuhkan Soil of Breed. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Ketika mendengar kata-kata Tong Ming, hati Mouji hancur. Dia akhirnya mengerti mengapa Kun Yun begitu baik hati memberinya pecahan kayu gelap. Jadi Kun Yun tahu bahwa pecahan kayu gelap tidak berguna baginya. Taoist Tong Ming, tahukah kau apa kegunaan terbesar dari kayu gelap? Mouji mengetahui tentang kayu gelap dari bola kristal kukai dan dia tahu bahwa itu adalah harta karun nomor satu di dunia gelap. Begitu seseorang memiliki kayu gelap atau berkultivasi di sana, masa depannya tidak akan terukur. Kali ini Huanti berkata, Sebelumnya, bukankah kau bertanya padaku apakah ada eksistensi yang lebih tinggi dari tahap sage? Secara teori, tidak ada hal seperti itu. Karena ada tingkatan yang lebih tinggi daripada orang-orang suci, mereka harus mempraktikan aturan-aturan cahaya dan kegelapan. Itulah satu-satunya cara untuk melampaui tingkatan alam semesta. Menurut aturan alam semesta, lima elemen, angin, guntur, dan es semuanya termasuk dalam elemen cahaya. Hampir semua orang bijak mengembangkan satu atau lebih jenis hukum atribut cahaya. Hal ini karena mereka yang mengolah hukum atribut cahaya tidak akan mampu mengolah hukum atribut kegelapan, dan begitu pula sebaliknya. Namun, darkwood mengandung hukum unsur kegelapan yang paling tinggi. Dikabarkan bahwa orang yang memperoleh darkwood akan memenuhi syarat untuk mengolah hukum unsur cahaya dan kegelapan pada saat yang sama. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki darkwood, kemungkinan besar dia akan melampaui para sage dan menjadi orang nomor satu yang berdiri di puncak alam semesta. Sayangnya, darkwood sudah menghilang sejak lama. Sekalipun kau memiliki pecahan kayu gelap, itu tak akan ada artinya. Ketika mau uji mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Jika dia mengolah hukum atribut cahaya, dia tidak bisa mengolah hukum atribut kegelapan. Akan tetapi, sekalipun ia mengembangkan hukum atribut cahaya, ia tetap akan mengembangkan hukum atribut kegelapan. Jika huanti mengatakan kebenaran, ini akan menjadi rahasia yang sangat menakutkan. Jika rahasia ini bocor, semua orang bijak pasti akan mengepung dan menyerang mau uji. Mau uji menunjukkan ekspresi kecewa saat menyimpan pecahan kayu gelap. Kalau begitu, lupakan saja. Dia memutuskan bahwa begitu dia memperoleh tanah nafas, dia pasti akan datang ke dunia gelap untuk memeliharanya menjadi hutan gelap yang hidup. Setelah menyimpan kayu gelap, tepat saat mau uji hendak menanyakan jalan menuju panggung tujuh dunia, saluran wahyu daunya tiba-tiba merasakan spiritualitas dao yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa jari tujuh dunianya berada di ambang terobosan. Benar, jari tujuh dunia seharusnya berhubungan dengan tujuh dunia. Sekarang saluran wahyu daunya telah menemukan kesempatan untuk menerobos dunia gelap, dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kenyataannya, saat dia berhadapan dengan Huanti, dia sudah mengalami terobosan dengan jari keempatnya. Namun, terobosan jari keempat dibangun di roda kehidupan dan kematiannya. Mau uji masih merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang jari tujuh dunianya akan membuat terobosan, tujuannya sudah pasti untuk menyempurnakan dan melengkapi jari keempat. Kalau begitu, ayo kita pergi ke dunia reruntuhan sesegera mungkin. Huanti menatap mau uji dan berkata, Tubuhnya dipaku dengan sekok tujuh Buddha. Kekuatannya tertekan dan dia belum pulih dari luka beratnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara sedikit orang di sini. Awalnya, dia yang terkuat. Sekarang, dia yang terlemah. Huanti, yang awalnya seorang sage, tentu saja merasa tertekan. Tong Ming dan kawan-kawan juga melihat ke arah mau uji. Karena mau uji adalah pemimpin tim, semua orang tentu saja harus mengikuti mau uji. Mau uji bertanya, Teman Dao Tong Ming, apakah tempat ini aman? Tong Ming menganggup, Saudara Mo, jangan khawatir. Kami datang ke sini melalui transfer spasial sehingga tidak ada yang tahu bahwa kami ada di sini. Namun, kita tidak bisa pergi dari sini. Begitu kita pergi, akan sulit bagi kita untuk pergi lagi. Tidak ada satu orang pun dalam radius 5000 mil dari Aula asal kegelapan. Jika ada yang mendekat, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Untungnya, kita tidak perlu meninggalkan tempat ini untuk menuju Batu Tujuh Dunia. Banyak orang tahu bahwa dunia gelap memiliki susunan transfer ke Batu Tujuh Dunia. Namun, jumlah orang yang dapat menemukan susunan transfer ini pasti tidak akan melebihi jumlah jari di satu tangan. Secara kebetulan, saya adalah salah satu dari orang-orang yang mengetahuinya. Nada bicara Tong Ming masih agak puas. Susunan transfer ke Batu Tujuh Dunia sangat berguna. Karena beberapa hal, aku harus meninggalkan Aula asal kegelapan untuk sementara waktu. Saya akan kembali paling lama beberapa hari lagi. Saya harap semua orang dapat menunggu saya di sini selama beberapa hari. Kata Mo Wu Ji. Dia tercerahkan bahwa jari tujuh dunianya akan membuat terobosan di dunia gelap. Tentu saja, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tong Ming menampakkan ekspresi gelisah saat berkata, Saudara Mo, jika kamu meninggalkan tempat ini dan para ahli dunia gelap mengetahuinya, akan sulit bagi kita untuk melewati tempat ini secara diam-diam di masa mendatang. Mo Wu Ji tersenyum tipis, teman Dao Tong Ming tenang saja. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku yakin orang-orang dunia kegelapan tidak akan mengetahuinya. Tong Ming tahu bahwa Mo Wu Ji telah meremehkan para ahli dunia kegelapan. Dia hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, Kalau begitu, Saudara Mo, silakan saja. Kami akan menunggumu di sini. Baiklah, aku akan segera kembali. Setelah itu, sosok Mo Wu Ji melesat. Dia menyerbu keluar dari Aula asal kegelapan dan langsung menghilang. Setelah Mo Wu Ji pergi, Hu Wanti berkata tanpa tergesa-gesa, Tong Ming, kamu seharusnya tahu bahwa Saudara Mo pasti akan ditemukan oleh orang-orang dunia gelap, kan? Tong Ming berpura-pura tidak berdaya saat berkata, Ya, Saudara Mo adalah pemimpin kelompok kami. Bagaimana saya bisa menghentikan apa yang telah diputuskannya? Kenyataannya, Tong Ming yakin bahwa memberi Mo Wu Ji pelajaran adalah hal yang baik. Ketika Mo Wu Ji menyadari bahwa dirinya tidak sehebat yang dibayangkan, perkataan Mo Wu Ji akan ditanggapi dengan serius. Alasan mengapa Tong Ming yakin bahwa Mo Wu Ji akan ditemukan bukanlah karena Mo Wu Ji tidak kuat. Sebaliknya, itu karena hukum dunia kegelapan berbeda. Berdasarkan hukum dunia gelap, tidak peduli seberapa hebat metode penyembunyian Mo Wu Ji, dia tetap akan ketahuan. Beberapa jam berlalu, Tong Ming dan Huanti mulai saling menatap. Setelah sekian lama, tidak ada pergerakan di luar dan tidak ada jejak Mo Wu Ji. Mereka yakin bahwa Mo Wu Ji telah meninggalkan daerah ini. Namun, bagaimana Mo Wu Ji tidak ketahuan? Huanti sedikit lebih baik. Bagaimanapun, jejak jiwanya sudah berada di bawah kendali Mo Wu Ji. Semakin kuat Mo Wu Ji, semakin baik baginya. Namun, hati Tong Ming menjadi dingin. Ia menyadari bahwa ia masih terlalu jauh dari memahami Mo Wu Ji. Apakah menyerahkan jejak jiwanya benar-benar tidak akan berpengaruh padanya di masa mendatang? Mo Wu Ji tidak hanya mengembangkan atribut gelap, dia juga memiliki teknik transformasi embryonik. Jika dia ketahuan orang lain, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap terlalu buruk. Saat ini, Mo Wu Ji sudah jauh dari aulah asal kegelapan di tengah padang gurun yang luas. Dia tidak melanjutkan untuk mendapatkan wawasan. Saluran wahyu daunnya hampir selesai. Saat dia muncul di padang belantara yang luas ini, Mo Wu Ji menunjuk dengan jarinya. Jari keempat tujuh dunia, Yin Yang. Langit dan bumi, beragam kehidupan, Yin dan Yang, transformasi. Energi tak terbatas melonjak keluar. Hukum di sekitarnya langsung terkoyak. Hukum cahaya di dalam hukum kegelapan juga menjadi lebih jelas. Pada saat ini, hukum ruang jelas terpisah. Jika ada seseorang di dalamnya, mereka akan terkoyak menjadi ketiadaan oleh hukum Yin dan Yang. Memang, itu melampaui level jari Yin yang dari roda kehidupan dan kematian. Vitalitas di sekitarnya terbagi menjadi dua, satu Yin dan satu Yang. Semuanya mulai runtuh. Sebelum Mo Wu Ji bisa memeriksa efek jari ini, jari lain tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ini adalah jari kelima, semua ciptaan. Mo Wu Ji akhirnya mencapai suatu pemahaman. Jadi, apa yang ia peroleh pencerahannya dari saluran wahyu daunnya bukanlah jari keempat, Yin Yang. Melainkan, itu adalah jari kelima dari tujuh jari dunia, semua ciptaan. Dengan kata lain, jari keempat dan kelima awalnya terhubung satu sama lain. 1145 Hanya dalam sepersekian detik, jari kelima Mo Wu Ji telah terhunus. Langit dan bumi yang tak berperasaan memperlakukan seluruh ciptaan bagaikan anjing. Hukum yang kacau langsung menjadi tenang dan ruang yang dihancurkan oleh jari Yin Yang keempat juga kembali ke keadaan semula dalam waktu yang sangat singkat. Karena jari Yin yang telah layu, rumput liar berhenti layu dan sungai yang kering berhenti mengering. Di bawah jari ini, segala sesuatu dalam ruang ini berada di bawah kendali jari ini. Di bawah jari ini, kehidupan diremajakan dan semuanya kembali ke keadaan semula. Segala macam hukum masih berada di bawah kendali jari ini. Mo Wu Ji berhenti di udara dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Jari kelima dari jari tujuh dunia sesungguhnya bukanlah pembantaian besar-besaran, melainkan penghancuran seketika terhadap seni sakral apapun. Bahkan mampu memulihkan apapun yang hancur oleh hukum langit dan bumi selama jarinya tidak berhenti di tengah jalan. Mo Wu Ji tidak tahu apakah waktu dapat dibalikan tetapi meskipun itu mungkin, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, Mo Wu Ji sangat jelas bahwa seni sakral yang memulihkan segalanya pasti jauh lebih sulit daripada seni sakral yang menghancurkan segalanya. Setelah jari kelima dikirim, semua yang hancur terhenti. Di bawah jari ini, hukum mulai berbalik. Melihat tempat-tempat yang telah dihancurkan oleh jari yin yang telah dikembalikan ke keadaan semula, Mo Wu Ji bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah asal mula semua ciptaan. Asal mula semua ciptaan bukanlah untuk menghancurkan semua ciptaan tetapi untuk menghidupkan kembali semua ciptaan. Meskipun All Creation dapat menghancurkan semua kehidupan di sekitarnya dan menghancurkan hukum, seperti halnya seni kutukan, Mo Wu Ji pasti tidak akan menggunakan All Creation untuk melakukan ini. Namun, Mo Wu Ji jelas tidak akan menggunakan makhluk hidup untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ia memiliki banyak seni sakral penghancur. Satu seni penghancuran besar saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Mengapa ia membutuhkan makhluk hidup untuk melakukan hal-hal seperti itu? Baginya, seluruh ciptaan pastinya tidak kalah berharga dibandingkan seni penghancuran besar. Meskipun Mo Wu Ji tidak tahu seberapa kuat jari ke-6 dan ke-7 dari tujuh jari dunia, ia percaya bahwa jari itu tidak boleh lebih kuat dari jari ke-5, semua ciptaan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan beberapa hari untuk mendapatkan wawasan tentang jari tujuh dunia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat memperoleh wawasan tentangnya dengan mudah. Mo Wu Ji mendarat di tanah dengan puas. Sekarang dia bisa menuju ke batu tujuh dunia. Ketika Mo Wu Ji kembali ke Aula Asal Kegelapan, dia terkejut saat mengetahui bahwa ternyata ada seseorang yang dipaku di pintu terluar Aula Asal Kegelapan. Sebelumnya, dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dari kelihatannya, ada susunan penyembunyian yang tidak biasa yang mencegah kehendak spiritual apapun untuk memindai. Namun, itu masih bisa dilihat dengan mata seseorang. Dia samar-samar melihat bahwa orang yang dipaku itu adalah seorang wanita. Tidak diketahui sudah berapa lama dia dipaku. Belum lagi daging dan darahnya, bahkan tulang-tulangnya telah berubah menjadi abu-abu dan hitam. Kepala wanita itu terkulai di bahunya seolah-olah dia sudah lama meninggal. Namun, Mouji tahu bahwa dia belum mati. Ini karena bola api jiwa masih membakar jiwanya yang sangat tipis. Kalau saja bukan karena formasi susunan yang sengaja mencegah jiwa wanita ini menghilang, wanita kerangka ini mungkin sudah musnah. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat hukuman yang begitu kejam. Mouji menggelengkan kepalanya. Aula Asal Kegelapan ini sangat penting. Di masa depan, dia masih perlu datang ke sini untuk menghidupkan kembali hutan kegelapan. Dia tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Meskipun tidak ada yang menemukannya sekarang, dia yakin bahwa jika dia berani menyentuh wanita ini dan mengaktifkan arai, dia akan segera ditemukan. Lagipula, dia tidak tahu siapakah wanita ini, dan apa yang telah dilakukannya sehingga pelitanya menyala oleh nyala jiwa. Bukankah kau bilang kau butuh beberapa hari? Kenapa kau begitu cepat? Mouji melangkah ke Aula Asal Kegelapan. Tong Ming sedang duduk dan berbicara dengan Huanti. Melihat Mouji masuk, Tong Ming tiba-tiba berdiri. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Tong Ming? Tentu saja, dia tidak akan menjelaskannya. Dia hanya berkata, Huanti, kemarilah. Aku akan membantumu menyingkirkan sekop tujuh Buddha. Terima kasih banyak, saudaramu. Ketika Huan Ti mendengar bahwa Mouji akan membantunya mencabut sekop tujuh Buddha, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, Mouji pernah berkata bahwa dia bisa membantunya menyingkirkan sekop tujuh Buddha. Namun, Mouji tidak menyebutkan masalah ini. Tong Ming tidak tahu apa yang sedang dilakukan Mouji. Mouji kembali dalam waktu yang sangat singkat. Karena Mouji tidak mengatakannya, dia hanya bisa berkata, Aku melihat sekop tujuh Buddha milik Huanti. Sekop itu dipaku pada fondasi dao milik Huanti. Kalau dia bertindak gegabu, fondasi daonya akan hancur. Bahkan jika fondasi daonya tidak hancur, dao friend Huanti akan terluka parah. Dia bahkan mungkin tidak dapat melangkah ke tahap sage. Aku tahu. Mouji mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan meraih sekop tujuh Buddha. Jika dia tidak tahu, dia akan membantu Huanti. Sebelumnya, dia mengatakan akan membantu Huanti menyingkirkan sekop tujuh Buddha. Itu karena Huanti tidak berada di pihak yang sama dengannya. Dia membantu Huanti mencabut sekop tujuh Buddha. Apa hubungannya dengan dia jika Huanti melukai Jili? Sekarang dia berada di tim yang sama dengan Huanti, dia tidak membantu Huanti melepaskan sekop tujuh Buddha. Kini setelah dia memahami jari kelima dari tujuh jari dunia, semua ciptaan, dia yakin bahwa dia dapat melepaskan sekop tujuh Buddha tanpa merusak landasan dao Huanti. Kakak Mo, lakukanlah. Huanti telah lama disiksa oleh sekop tujuh Buddha. Terlebih lagi, dia telah menyaksikan kemampuan Mouji. Karena Mouji berkata dia bisa melakukannya, maka dia akan membiarkan Mouji melakukannya. Jejak jiwanya sudah berada di bawah kendali Mouji. Apakah dia bisa memulihkan kekuatannya sebagai seorang sage tidak lagi menarik baginya seperti sebelumnya? Apakah ada perbedaan antara seorang sage yang jejak jiwanya berada di bawah kendali orang lain dan seorang kuasa sage biasa? Mouji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Huanti. Dia memegang gagang sekop tujuh Buddha. Saat riak dao dari jari kelimanya menyapu, hukum penciptaan mulai terbentuk kembali. Pada awal musim semi, seluruh ciptaan mulai pulih. Sekop tujuh Buddha juga dikeluarkan oleh Mouji pada saat hukum penciptaan mulai terbentuk kembali. Pada saat yang sama, energi spiritual Huanti mulai bersirkulasi lagi. Energi unsur dewa di sekitarnya melonjak menuju tubuh Huanti. Mouji mengeluarkan beberapa pil, mengubahnya menjadi bubuk, dan menaburkannya di tubuh Huanti. Dalam waktu puluhan napas, daging dan darah Huanti mulai tumbuh kembali. Setengah jam kemudian, Huanti tidak lagi tampak seperti tengkorak. Terima kasih banyak, saudaramu. Huanti mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dengan penuh emosi. Kali ini, dia benar-benar bersyukur. Mouji benar-benar mampu mencabut sekop tujuh Buddha tanpa merusak fondasi daunnya. Bahkan hukum penciptaan pun tidak kacau. Mouji melambaikan tangannya. Kita semua berada di jalan yang sama. Tidak ada yang istimewa. Setelah berkata demikian, dia menyimpan sekop tujuh Buddha itu kembali ke dunia fananya. Dia tidak peduli dengan sekop tujuh Buddha palsu milik Liu Wan. Namun, sekop tujuh Buddha yang asli masih sangat berharga bagi Mouji. Dia tidak berniat mengembalikannya kepada Huanti. Kalau tidak ada nilainya, bagaimana mungkin sekop tujuh Buddha ini bisa ditukar dengan pot Tao Tai? Bahkan bisa menjatuhkan seorang sage. Tong Ming menatap kosong ke arah Mouji. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kakak Mo, bagaimana kamu melakukannya? Lalu, mengapa seni sakralmu memiliki aura Tao yang dapat menghidupkan kembali semua makhluk hidup? Seni sakral apa itu? Mungkinkah itu teknik peremajaan agung? Sepertinya tidak. Nanti aku ceritakan kepadamu secara perlahan. Tao friend Tong Ming, kurasa kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepatnya. Cepat bantu kami menemukan susunan pemindahan ke Seven World Stoney. Mouji berkata dengan santai. Ketika Tong Ming mendengar kata-kata Mouji, dia tahu bahwa Mouji tidak ingin memberitahunya. Dia hanya bisa berkata, Semuanya, ikuti aku. Saat dia berbicara, Tong Ming berjalan ke sudut aula asal kegelapan. Dia melemparkan beberapa bendera arai dan gerbang arai yang beriak muncul di depan semua orang. Tong Ming adalah orang pertama yang melangkah ke gerbang susunan yang beriak. Mouji dan rekannya mengikutinya. Di depan setiap orang, ada jalan miring. Kehendak spiritual Mouji segera meresap ke bawah. Memang, dia melihat sebuah batu hitam besar. Batu itu jelas merupakan platform arai transfer. Bagi Tong Ming untuk membuka platform susunan transfer ini di depannya, jelas bahwa dia bertekad untuk bekerja sama. Mouji sangat puas dengan sikap Tong Ming. Dia mengikuti di belakang Tong Ming dan berjalan menyusuri jalan setapak. Pada saat yang sama, dia bertanya, Teman Tao Tong Ming, apakah kamu tahu bahwa seorang wanita dijepit di luar aula asal kegelapan? Tong Ming mengangguk, benar. Wanita itu telah dijepit di sini oleh dunia kegelapan selama entah berapa tahun. Tidak lama setelah aula asal kegelapan dibangun, dia disematkan di sini. Kau menyaksikan pembangunan aula asal kegelapan? Mouji bertanya dengan heran. He he, Tong Ming terkeke, aku bukan hanya menyaksikan pembangunan aula asal kegelapan, aku bahkan tahu siapa yang membangunnya. Saat itu, aku bersembunyi di samping susunan transfer ini untuk memulihkan diri. Aku telah menyaksikan seluruh proses pembangunan aula asal kegelapan. Sayalah yang baru saja memasang gerbang arai. Bahkan orang yang membangun aula asal kegelapan tidak tahu bahwa aku memasang gerbang susunan beriak di aula asal kegelapan. 1146. Meskipun Tong Ming sudah bergabung dengan tim yang sama, Mouji masih merasa bahwa Tong Ming terlalu sabar. Jika bukan karena pihak lain melihat bahwa Mouji punya kekuatan dan ingin bekerja sama dengannya, akan sangat sulit bagi orang luar untuk menemukan susunan transfer yang mengarah ke Batu Tujuh Dunia ini. Tong Ming mengaktifkan platform transportasi, dan mereka berlima di teleportasi. Teleportasi dari dunia gelap ke Batu Tujuh Dunia jelas merupakan teleportasi jarak sangat jauh. Bahkan dengan kekuatan Mouji, kemauan spiritualnya tidak mampu berkembang. Ketika kehendak spiritual Mouji dapat memindai keluar, mereka berlima mendarat di Batu Tujuh Dunia yang sudah dikenalnya. Mouji telah datang ke Batu Tujuh Dunia beberapa kali. Tidak peduli kapan dia datang, Batu Tujuh Dunia tampaknya selalu menjadi batu setengah abu-abu dan setengah putih yang mengambang di udara. Saya yakin sebagian dari kalian pasti pernah datang ke Batu ini sebelumnya. Namun, kalian mungkin tidak tahu bahwa Batu ini adalah harta karun sihir kelas atas, bukan? Heh, heh, Tong Ming, yang berdiri di Batu Tujuh Dunia, berkata sambil terkekeh. Ketika Lianji mendengar bahwa ini adalah harta ajaib, dia mencoba berkomunikasi dengan Batu Tujuh Dunia dengan kemauan spiritualnya. Tong Ming segera menyadari tindakan Lianji. Dia terkekeh dan berkata, tidak perlu membicarakanmu. Bahkan jika Dao Frenhuwanti berada di puncaknya, dia tidak akan mampu membawa pergi Batu Tujuh Dunia. Teman Dao Tong Ming, apakah kamu mengatakan bahwa Batu Tujuh Dunia ini dipasang di sini oleh seseorang yang tingkatnya lebih tinggi? Ketika Mouji mendengar ini, dia buru-buru bertanya. Tong Ming menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Namun, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa keberadaan Batu Tujuh Dunia tidak ada hubungannya dengan orang bijak. Huan Ti mengangguk. Benar sekali. Paling tidak, aku tidak tahu siapa yang memasang Batu Tujuh Dunia di sini. Tong Ming menunjuk ke arah lubang hitam yang jauh dan berkata, tempat itu mengarah ke dunia reruntuhan. Semua orang, ingatlah, setelah kita memasuki dunia reruntuhan, kita akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Jadi saat kami sampai di dunia itu, kami tidak bisa bersama. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menggunakan manik-manik komunikasi mereka masing-masing, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan keberuntungan mereka. Namun, kami berbeda dari yang lain. Kami memiliki tujuan tertentu. Setelah mengatakan itu, Tong Ming mengeluarkan beberapa bola kristal dan menyerahkannya, setelah kita sampai di dunia reruntuhan, kita tidak akan terburu-buru mencari harta karun atau berkultivasi. Kita akan berkumpul di sini terlebih dahulu. Sebelum tiba di tempat berkumpul, setiap orang harus melindungi roh primordial dan lautan kesadaran mereka selama perjalanan. Terlalu banyak orang tua kolot di dunia reruntuhan, dan mereka semua menunggu kesempatan untuk memilikinya. Baiklah, saya masuk dulu. Tong Ming tidak ragu untuk menyerang lubang hitam itu. Kakak Mo, aku juga pergi. Setelah Huanti selesai berbicara, dia juga melangkah ke dalam lubang hitam. Namun, saat dia berada di udara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Saudara Mo, keberuntunganku tidak seburuk itu untuk bisa bertemu orang sepertimu. Lian Ji juga mengepalkan tangannya dan berkata, aku juga akan bergerak terlebih dahulu. Setelah itu, dia melangkah ke lubang hitam. Jili sangat cantik dan dia sangat peduli pada Mouji. Bahkan dia tidak ingin menjadi orang ketiga di sini. Kakak Senior Ji, masuklah ke duniaku. Ayo kita pergi bersama, ucap Mouji pada Jili. Jili tiba-tiba menatap Mouji sebentar. Wajah cantik dan mata indah itu membuat Mouji merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah kakak Senior Ji curiga bahwa dia punya motif tersembunyi? Tepat saat Mouji hendak batuk dan menjelaskan dirinya, Jili tiba-tiba bertanya, Wujie, apakah kamu punya rekan dao? Saya punya istri. Namun, kultivasi saya masih terlalu rendah. Saya masih belum bisa pergi ke tempat dia berada. Mouji menjawab tanpa sadar. Dia tidak begitu mengerti mengapa Jili tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu di saat seperti ini. Jili tersenyum manis, Wujie, aku harap kamu dapat segera menemukan istrimu dan bersatu kembali dengannya. Ketika Mouji mendengar berkah Jili, senyum Suyin langsung muncul di benaknya. Ada juga Suyin yang menggendongnya saat dia berlari cepat di angkasa. Rambutnya telah berubah menjadi perak. Hati Mouji mulai terbakar. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, tidak perlu membicarakan tentang menemukan Suyin. Dia jauh dari sebanding dengan biarawati bijak berjubah hijau di lembah pemakaman dewa. Suyin telah meninggalkan lembah pemakaman dewa. Merasakan emosi Mouji, Jili berkata dengan lembut, Aku yakin istrimu pasti wanita yang cantik dan pengertian. Dia pasti sangat bahagia. Apakah Suyin bahagia? Hati Mouji yang terbakar langsung mendingin. Apakah Suyin menjalani hari bahagia bersamanya? Jika dia tidak dikejar, dia akan dibunuh. Saat ini, hati Mouji dipenuhi rasa bersalah. Dia berutang pada Suyin. Dia berutang banyak padanya. Dia datang dari bumi. Dia sangat jelas tentang apa yang dibutuhkan seorang wanita untuk menemukan seorang suami. Itu adalah rasa aman dan stabilitas. Tapi apa yang dia berikan pada Suyin? Tidak satupun dari itu. Dalam kehidupan ini, dia berutang pada dua wanita. Satu adalah Wen Xiaoki yang tidak dapat ditebus, dan yang lainnya adalah Suyin. Adik Mouji, ku rasa aku harus pergi ke dunia reruntuhan sendirian. Lagipula, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak bisa selalu berada di duniamu. Aku harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Hanya dengan begitu aku akan mampu bertahan hidup di alam semesta ini. Setelah mengatakan ini, sosok Jili berkelebat dan dia turun ke angkasa. Di angkasa, dia berhenti sebentar. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Adik Mouji, mari kita bertemu di dunia reruntuhan. Setelah mengatakan ini, sosok Jili benar-benar menghilang ke dalam lubang hitam di kehampaan. Mouji menatap tujuh lubang hitam itu dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mendesah. Dia tidak langsung memasuki lubang hitam. Sebaliknya, dia mengirimkan keinginan spiritualnya ke batu tujuh dunia. Tong Ming pasti tidak akan berbicara sembarangan. Karena Tong Ming mengatakan bahwa batu tujuh dunia ini adalah harta karun ajaib, maka itu pasti harta karun ajaib. Dia tidak bermaksud mengambil harta ajaib ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa meninggalkan surat wasiat spiritual pemantau di sini. Setelah setengah jam dupa, Mouji merasa kecewa. Baik itu kehendak spiritual lautan kesadarannya maupun kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya, dia tidak mampu meninggalkan jejak apapun pada batu tujuh dunia ini. Sekalipun dia menghunus pedang kunwu, dia tidak akan mampu menyentuh batu tujuh dunia ini sama sekali. Baru ketika Mouji membuka mata spiritualnya dan memeriksa batu tujuh dunia, dia menemukan sebuah tanda di sudut batu tujuh dunia. Di permukaan, tanda ini tampak persis sama dengan tanda yang ada di batu tujuh dunia. Di bawah mata spiritualnya, Mouji dapat merasakan bahwa tanda ini ditambahkan setelah batu tujuh dunia rusak. Sungguh mengagumkan. Mouji terkejut dalam hati. Batu tujuh dunia benar-benar buatan manusia. Itu bukan sesuatu yang terbentuk secara alami. Seberapa kuatka orang yang mampu memasang susunan transfer yang mengerikan seperti batu tujuh dunia. Setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, Mouji menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengukir beberapa jejak kehendak spiritual dan menyembunyikannya di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Mouji memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Kemudian, sosoknya melintas dan dia melangkah ke dalam lubang hitam itu. Riak-riak dahsyat datang dari angkasa. Dengan kultivasi Mouji, dia tidak mampu menstabilkan dirinya dalam riak-riak dahsyat ini. Ia hanya bisa mengikuti riak-riak ini saat keinginan spiritualnya terus-menerus merembes keluar. Perubahan cepat dalam hukum ruang menyebabkan keinginan spiritual Mouji menjadi sama seperti sebelumnya. Keinginan spiritual itu tidak dapat keluar. Paling-paling, keinginan spiritual itu hanya dapat melindungi tubuhnya. Tidak diketahui berapa lama dia terombang ambing di ruang yang bergejolak ini. Akhirnya, tubuh Mouji terasa ringan saat dia mendarat di dasar sungai yang kering dan retak. Retakan terbesar di dasar sungai itu selebar puluhan meter. Saat keinginan spiritualnya menyapu ke bawah, retakan itu tampak seperti mulut besar, hitam, dan pemakan manusia. Kehendak spiritual Mouji mengamati area tersebut. Memang, dia tidak melihat Jili dan kawan-kawan. Tepat saat dia hendak mengambil bola pemosisian yang diberikan Tong Ming, energi dingin keluar dari celah-celah dasar sungai. Dalam sekejap, energi itu menyelimuti tempat dia berada. Ledakan, serangan kehendak spiritual yang dahsyat meledak di luar wilayah kekuasaan Mouji. Mouji terpengaruh oleh serangan kehendak spiritual ini dan ia terlempar beberapa mil ke belakang. Kakek tua, akulah yang pertama kali menemukan orang ini. Sebuah roh primordial ilusif muncul. Suaranya terdengar seperti menggertakkan gigi. Hampir pada saat yang sama ketika roh purba ini muncul, roh purba lainnya muncul. He he, hanya karena kau bilang kau yang pertama menemukannya, apakah itu berarti kau yang pertama menemukannya? Dewa ini telah mengintai di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah wilayahku sejak awal. Apa hakmu untuk merebut seseorang dari wilayahku? Roh primordial kedua mencibir. Suaranya terdengar seolah-olah tidak memiliki gigi depan dan udara bocor kemana-mana. Hati Mouji mencelos. Ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua roh primordial ini sebenarnya tengah memperebutkan tubuh jasmaninya. Dia tidak khawatir untuk dirinya sendiri, tetapi dia khawatir untuk jili. Dengan kekuatannya, tidak perlu membicarakan dua roh primordial ini. Bahkan jika ada sepuluh dari mereka, dia akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Namun, jili berbeda. Kultifasi jili hanya pada tingkat dewa persatuan empat. Ini tidak seberapa. Kuncinya adalah jili terlalu baik. Di tempat seperti ini, bersikap baik sama saja dengan mencari kematian. Saat memikirkan hal ini, Mouji tidak lagi berminat untuk mempedulikan kedua roh primordial ini. Sosoknya melesat dan dia hendak pergi. Dia tidak menyangka bahwa kedua roh primordial ini telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah akrab dengan ruang di sekitarnya. Sebelum Mouji bisa pergi, kedua roh primordial itu menyegel ruang tersebut. Mereka menerkam ke arah Mouji pada saat yang sama. Pada saat yang sama, mereka terkekeh. Semut kecil, kamu masih ingin pergi. Mouji, yang sedang terburu-buru untuk pergi, menjadi marah. Danau ungu di lautan kesadarannya melonjak. Dia menembakkan dua panah kehendak spiritual dengan sekuat tenaga. Awalnya, dia tidak punya waktu untuk membunuh kedua roh purba ini. Karena kedua orang ini sedang mencari kematian, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. 1147 Dua teriakan melengking terdengar. Salah satu roh primordial berubah menjadi ketiadaan di tempat. Roh primordial lainnya dilindungi oleh shell merah, jadi dia tidak dibunuh oleh Mouji. Akan tetapi, bahkan dengan shell itu, jiwa primordialnya telah menjadi jauh lebih tipis. Sebelum Mouji dapat menyerang lagi, roh primordial ini berteriak, Teman Dao, tolong berhenti. Aku tahu tempat kultivasi yang luar biasa. Tempat itu dapat membuat teman Dao menerobos dalam waktu sesingkat mungkin. Mouji yang semula ingin mengisi kembali energinya dan menyingkirkan roh primordial tersebut, dengan paksa mengurungkan niatnya. Dia datang ke sini untuk berkultivasi. Roh purba ini telah tinggal di dunia reruntuhan untuk waktu yang lama, jadi dia pasti lebih mengenal tempat ini daripada dirinya. Melihat Mouji telah berhenti, roh primordial ini menghela napas lega. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, Aku buta hingga berani menyinggung Dao, friend. Untuk menebus kesalahanku, aku telah memutuskan untuk memberi tahu sahabat Dao tentang tanah kultivasi yang aku temukan setelah mencari selama jutaan tahun. Roh primordial ini jelas tahu bagaimana mengungkapkan hal-hal yang dibutuhkan Mouji dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, kehidupan kecilnya akan stabil. Mouji mendengus dingin. Dia mengeluarkan bola posisi yang diberikan Tong Ming kepadanya. Ketika kehendak spiritual Mouji mendarat di bola posisi, dia tercengang. Secara logika, bola posisional seharusnya dapat menampilkan lokasi tertentu di World of Ruins. Namun, bola posisional di tangannya sebenarnya tidak menampilkan apapun. Bola itu masih gelap gulita. Bagaimana dia bisa menemukan tempat berkumpul dengan bola posisional ini? Mouji tidak percaya bahwa Tong Ming akan berbohong tentang hal ini. Jika Tong Ming berbohong, maka dia dapat memilih untuk tidak bekerja sama dengan Mouji. Mouji memegang bola posisi itu dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dari penampilannya, ada beberapa perubahan di dunia reruntuhan. Riak Dao Tong Ming dari bola posisi itu sama sekali tidak dapat dipantulkan di sini. Teman Dao, melihat ekspresi Mouji yang tidak senang, roh primordial ini memanggil dengan khawatir. Cepat dan tunjukkan jalannya. Kalau kau berbohong, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mouji sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Suaranya mengandung sedikit niat membunuh. Iya, iya, rekan Daois, jangan khawatir, tempat itu pasti akan memuaskanmu. Setelah jiwa esensi selesai berbicara, ia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, setelah aku membawa rekan Daois ke sana, bisakah rekan Daois membiarkanku pergi sekali saja? Pimpin jalan dulu. Kita bicara setelah aku puas, Mouji menegur. Tanpa tempat berkumpul, dia semakin khawatir pada Jili. Selain Jili, Tong Ming dan Huanti adalah rubah tua yang licik. Akan aneh jika roh primordial dapat merasuki mereka. Sedangkan untuk Lianji, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Dewa Kosmos. Dia pasti tidak akan mudah terjerumus dalam hal ini. Roh primordial tidak berani bertele-tele dan bergegas melayang di depan untuk memimpin jalan. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, roh primordial lain menyerbu keluar. Kali ini, Mouji bahkan tidak menunggu roh primordial ini mengucapkan omong kosong. Dia langsung menyegel ruang di sekitarnya dan membakar roh primordial ini dengan hati cendekiawannya. Ketika roh primordial yang memimpin jalan melihat kekuatan Mouji, ia mulai gemetar ketakutan. Manakah dari roh-roh primordial yang melayang ini yang dulunya bukan ahli yang kuat? Namun sekarang, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut di hadapan Mouji. Jika Mouji tidak menggunakan panah kehendak spiritual dan menggunakan api ini secara langsung, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa namamu? Sudah berapa lama kamu di sini? Mouji mengikuti di belakang roh primordial ini dan bertanya dengan santai. Nama junior adalah Wan He. Setelah bencana, aku selalu terjebak di sini. Jawaban Wan He juga gemetar ketakutan. Dia takut membuat Mouji marah. Pada saat yang sama, ia menurunkan statusnya menjadi junior. Tahta dewa apa yang kau peroleh? Mouji bertanya sekali lagi. Wan He buru-buru menjawab dengan hati-hati, junior tidak mendapatkan tahta dewa. Mouji tidak menyangka bahwa seorang pria yang tidak memperoleh tahta dewa akan mampu bertahan hidup di dunia yang hancur ini selama bertahun-tahun. Vitalitas pria ini benar-benar kuat. Tempat yang disebutkan Wan He tidak terlalu jauh. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Setelah berjalan selama sepersekian detik, dia masih belum keluar dari dasar sungai yang kering ini. Hanya saja sungai Wan telah berhenti di sebuah celah kecil di dasar sungai. Celah itu lebarnya paling banyak setengah kaki, dan dalamnya tak terduga. Kehendak spiritual Mouji terhenti setelah mencapai radius tertentu. Senior, letaknya tepat di bawah. Hanya saja, agak terlalu dalam. Aku hanya pernah turun sekali. Waktu itu, aku menghabiskan sepuluh tahun. Wan He menatap Mouji dengan saksama dan berkata, Kalau begitu, ikut aku ke bawah untuk melihatnya. Mouji melambaikan tangannya dan membawa Wan He saat mereka memasuki celah itu. Wan He diselimuti oleh untayan energi unsur dewa. Hatinya dipenuhi rasa takut. Kemauan spiritualnya tidak dianggap lemah. Namun, pada kecepatan ini, ia sebenarnya tidak mampu melepaskan keinginan spiritualnya keluar. Jelas, kecepatan Mouji sangat cepat. Dia menduga bahkan Saga tidak akan mampu menandingi kecepatan Mouji. Hanya dalam beberapa hari, Mouji berhenti. Di depannya ada batu hitam. Tidak ada yang lain. Kehendak spiritual Mouji mulai terlihat. Akhirnya, dia memastikan bahwa sebenarnya hanya ada batu hitam di sini. Ini adalah tanah suci kultivasi yang kau bicarakan. Wajah Mouji tampak muram dan berubah sedikit jelek. Wan He bisa merasakan kemarahan Mouji. Dia buru-buru berkata, Senior, harap tenang. Selama kita menunggu di sini selama beberapa hari, energi spiritual dewa yang pekat akan merembes keluar. Hanya saja rentang waktunya sangat pendek. Saya baru menemukannya secara kebetulan. Saya yakin pasti ada tempat budidaya yang sangat bagus tersembunyi di sini. Mouji menatap roh primordial ini dan berkata, Aku akan mempercayaimu sekali ini. Setelah mengatakan ini, Mouji duduk bersilah. Mata spiritualnya mulai memeriksa batu hitam ini. Hanya dalam sehari, energi spiritual dewa yang sangat padat merembes keluar dari batu hitam ini. Mata spiritual Mouji mendarat di batu hitam ini. Saat energi spiritual dewa ini merembes keluar, mata spiritualnya menangkap jejak gerakan. Mouji tidak ragu untuk mengukir sepuluh rune arai pada batu hitam ini. Benar saja, sebuah retakan muncul. Sosok Mouji melintas dan menghilang di dalam retakan ini. Energi spiritual dewa di luar menghilang sekali lagi. Ketika Wanhe melihat Mouji telah menghilang, bagaimana mungkin dia berani tinggal di sini lebih lama lagi? Dia buru-buru menyerbu ke atas. Meskipun dia tahu bahwa dia akan membutuhkan 10 tahun untuk naik, dia tidak ingin menghadapi Mouji di sini. Lingkungan sekitar Mouji menjadi kosong. Dia tahu bahwa dia telah melewati batu hitam itu. Pada saat ini, semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Yang terlihat di matanya adalah sebuah kolam besar. Air kolam itu dipenuhi dengan warna emas samar. Jenis energi spiritual dewa yang belum pernah dilihat Mouji sebelumnya menyapu. Seluruh tubuh Mouji terasa sangat nyaman. Dia menduga bahwa ini bukanlah energi spiritual dewa. Sebaliknya, ini adalah jenis energi unsur yang melampaui energi spiritual dewa. Terlebih lagi, Mouji tidak merasakan hukum apapun di ruang ini. Ini mengingatkannya pada jurang surgawi di luar kota jurang surgawi dunia abadi. Di dalam jurang surgawi, ada kekosongan tanpa kehidupan. Tidak ada energi unsur di sana juga. Di sanalah dia dan Susi memperoleh akar nirvana kekosongan. Alasan mengapa penempaan fisiknya begitu berhasil, selain dari teknik penempaan fisiknya, pasti terkait dengan akar void nirvana. Tempat ini mirip. Tidak ada hukum dan tidak ada energi unsur. Satu-satunya hal yang dapat dirasakannya adalah energi unsur emas di dalam kolam. Tidak, ada patung batu di sisi kolam. Ketika Mouji melihat patung batu ini, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah itu, dia tahu bahwa ini bukanlah patung batu. Itu adalah orang yang hidup. Patung batu itu sepertinya tahu bahwa Mouji telah menemukannya. Dia menghela nafas dan berkata, Ai, sudah berapa tahun? Aku bahkan belum melewati cataklisem. Mungkinkah cataklisem yang lebih mengerikan akan datang? Siapa kau? Mouji membuka tangannya dan Half Moon Weighted Halbert muncul di tangannya. Patung batu itu mendesah, ini tempatku. Kau benar-benar bertanya siapa aku? Mouji terkeke, ini tempatmu. Itu tidak mungkin benar. Walaupun aku tidak tahu ini tempat siapa, aku yakin kamu bukan pemilik pertama. Patung batu itu mengangguk setuju, Kau benar. Aku bukanlah pemilik pertama. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa aku adalah pemilik terakhir. Karena kamu sudah di sini, kamu tidak perlu pergi. Dengan itu, patung batu itu tiba-tiba terulur untuk merayuh Mouji. Gerakan tangannya sangat lambat. Tampak seperti orang tua yang akan meninggal. Mouji menatap kosong ke arah tangan yang perlahan terulur itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa berkata apa-apa, apa yang terjadi dengan dunia ini. Mengapa semua orang berpikir bahwa mereka begitu kuat? Bahwa mereka dapat dengan mudah mencubit orang lain sampai mati. Mouji tidak bisa disalahkan karena tidak bisa berkata apa-apa. Dia memiliki banyak pengalaman bertempur. Bahkan jika dia bertemu lawan yang paling lemah sekalipun, lawan itu akan mampu menyegel ruang di sekelilingnya. Namun, setelah patung batu ini bergerak, tidak ada riak spasial. Dia masih bisa bergerak bebas. Kalau tangan macam ini bisa mencubitnya, lebih baik dia membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Half Moon Weighted Halbert miliknya ditarik keluar. Sebuah sungai perak terbentuk saat menghantam tangan patung batu yang sangat lambat ini. Kaca! Suara retakan yang tajam terdengar. Tangan patung batu itu tiba-tiba meledak. Beberapa tetes darah kemasan menetes ke bawah. Kau! Bagaimana kau bisa melepaskan seni sakral? Patung batu ini tampaknya telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Ia menatap Mouji dan nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kuat. Mouji tiba-tiba mencapai pemahaman. 1148 Hal ini dikarenakan hukum alam semesta. Tidak ada hukum di sini. Kecuali seseorang adalah seorang ahli yang memiliki hukumnya sendiri, mereka tidak akan dapat mengaktifkan seni mistik mereka di sini. Lagi pula, tidak hanya tidak ada hukum di sini, tetapi juga tidak ada atribut. Dengan kata lain, tidak peduli apapun jenis akar spiritualnya, ia tidak akan mampu mengaktifkan kemampuan ilahinya sendiri. Dia memolah teknik fana dan dunia fananya sudah terbentuk saat dia berada di tahap surgawi abadi. Saat ini, hukum dunia fana bahkan lebih lengkap. Selain itu, hukum tersebut disempurnakan dengan cepat setiap saat. Di sisi lain, patung batu ini tidak berada di dunia fana, jadi ada kemungkinan untuk melakukan gerakan di sini. Dilihat dari penampilannya, latar belakangnya tidak sederhana dan dia punya beberapa trik tersembunyi. Dari apa yang terlihat, kamu memang memiliki latar belakang tertentu, sehingga mampu bertarung di ruang tanpa hukum atau energi unsur. Mouji tentu saja tidak akan menjawab pertanyaan patung batu ini. Aku akan meninggalkan tempat ini dengan syarat aku memberimu kursi ilahiku. Adapun duniaku, sekarang kosong. Tidak ada harta berharga di dalamnya. Patung batu itu langsung mengerti situasi di mana ia berada dan berkata terus terang. Mouji berkata dengan santai, apakah tahta dewa milikmu sehebat itu? Sayangnya, saya tidak peduli sama sekali. Jika patung batu ini adalah seorang sage, Mouji mungkin mempertimbangkan untuk melihat tahta dewa orang itu. Akan tetapi, Mouji yakin bahwa tahta dewa di patung ini bukanlah milik seorang bijak. Dari delapan orang bijak agung, dia telah melihat tiga di antaranya. Selain itu, ada sage tongming yang telah ditipu. Dia telah melihat terlalu banyak sage. Dari sudut pandang manapun, patung batu ini mustahil menjadi orang suci. Patung batu itu berkata dengan bangga, itu karena kamu tidak tahu apa itu tahta dewaku. Nama asliku adalah Huang Fanhong, dan tahta dewaku adalah salah satu dari empat raja dao besar, Raja Dao Sungai Kuning. Empat raja dao. Ulang Mouji dengan heran. Dari kelihatannya, dia memang punya takdir dengan keempat raja dao itu. Dengan penambahan Huang Fanhong, dia telah bertemu tiga dao lord. Setelah berdagang dengan dao monark Darkest dan bertarung dengan dao monark Grand Desert, Mouji tidak menyangka akan bertemu dao monark Yellow River lagi. Ia bertanya-tanya siapakah nama dao lord yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kau belum pernah mendengar tentang empat dao lord. Melihat ekspresi tenang Mouji, Huang Fanhong bertanya dengan heran. Secara logika, Mouji seharusnya sudah mendengar tentang empat dao monark karena dia sangat kuat. Mouji tertawa, Tidak, aku pernah mendengar tentang empat raja dao. Kau bahkan tahu dao monark Darkest dan dao monark Grand Desert. Namun, Gatron semilikmu sungguh tidak menarik bagiku. Kesombongan di mata Huang Fanhong segera menghilang saat dia mendesah dalam hatinya. Padahal, seharusnya dia bisa membayangkan kalau pemuda di depannya ini, yang bisa dengan tenang menekannya di tempat seperti ini, pasti sedang mengincar posisi seorang sage, bukan? Bencana kiamat dunia yang akan datang mungkin adalah panggungnya yang sebenarnya. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya memadatkan tubuh fisikmu di sini, kan? Setelah bertahun-tahun, tubuh jasmanimu seharusnya sudah lebih atau kurang lengkap, kan? Mouji tiba-tiba bertanya. Huang Fanhong menjawab, Iya. Sebenarnya, aku bermaksud menyegel tempat ini dan mencari beberapa harta karun ajaib untuk persiapan menghadapi bencana kiamat dunia yang akan datang. Waktu antara dua kesengsaraan kultivasi begitu singkat, mungkin ini adalah satu-satunya waktu di seluruh alam semesta. Mouji mengerti meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Artinya, sebelum Huang Fanhong bisa pergi, Mouji sudah tiba. Di mata Huang Fanhong, jika dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menggerakkan Mouji, Mouji pasti tidak akan melepaskannya. Jika mereka berada di luar, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Mouji. Namun di sini, dia tidak punya harapan sama sekali. Karena itu, dia bahkan tidak mau repot-repot memohon belas kasihan. Para Raja Dao memiliki harga diri mereka sendiri, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, maka kamu boleh pergi. Aku siap untuk berkultivasi di sini selama beberapa waktu. Aku harap kamu tidak menggangguku, Mouji mengangguk dan berkata, Kau tidak akan membunuhku. Huang Fanhong menatap Mouji dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hasil yang tidak masuk akal seperti itu. Mouji terkekeh, mengapa aku ingin membunuhmu? Kamu tidak mencuri apapun dariku. Kamu bisa berkultivasi di sini dan biarkan aku berkultivasi. Tidak bisakah aku melakukan itu? Atau haruskah aku membunuhmu sebelum aku bisa berkultivasi di sini? Huang Fanhong buru-buru berkata, Tidak, tidak, aku akan pergi sekarang. Tempat ini sudah menjadi milikmu. Aku bersumpah bahwa aku pasti tidak akan memberitahu orang ketiga tentang tempat ini. Apakah Huang Fanhong menceritakannya kepada orang ketiga, Mouji tidak terlalu peduli. Dia seharusnya tidak berkultivasi di sini terlalu lama. Dengan template di sisinya, cairan emas ini seharusnya tidak bisa bertahan lama. Huang Fanhong berdiri. Kulit batu yang menutupi tubuhnya mengeluarkan suara retak. Seperti kulit telur yang terkelupas saat jatuh ke tanah. Setelah melepaskan kulit batunya, Mouji dapat dengan jelas melihat saluran roh Huang Fanhong dan darah emas mengalir di dalam tubuhnya. Bahkan Mouji pun terkejut dalam hatinya. Tubuh jasmani Huang Fanhong telah hancur. Ini dapat dianggap sebagai kesempatan baginya untuk menemukan tempat ini untuk mereformasi tubuh jasmaninya. Aku belum menanyakan nama Daofren. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Huang Fanhong mengambil satu set pakaian dan memakainya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Mouji. Mouji tidak merasa ada yang perlu disembunyikan. Terima kasih banyak. Saya doakan agar Daofren semua beruntung. Setelah berkata demikian, Huang Fanhong mengambil beberapa bendera formasi dan melemparkannya keluar. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam batu hitam sebelum menghilang. Saat Huang Fanhong pergi, Mouji mulai memasang barisan pertahanan. Dia memasang susunan pertahanan Dewa Tingkat Puncak di sekelilingnya. Kemudian, dia melemparkan timeplate ke dalam cairan emas. Selanjutnya, dia menanamkan 49 pembuluh darah spiritual Dewa Pencipta di tepi kolam. Setelah itu, seluruh tubuhnya mendarat di timeplate. Mouji datang ke sini untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Mouji tidak ingin membuang waktu. Saat ia mendarat di timeplate, 108 meridiannya langsung membentuk jalur sirkulasi besar. Saat teknik fana miliknya telah menyelesaikan jalur sirkulasi besar, Mouji sangat terkejut saat mengetahui bahwa saluran roh primordial tanah liat peda miliknya juga telah mulai bersirkulasi di lautan kesadarannya. Cairan emas itu mulai berputar dengan ganas. Kabut emas samar-samar tersapu oleh Mouji. Kabut emas samar dan energi spiritual Dewa Tingkat Penciptaan menyatu menjadi satu. Energi spiritual Dewa Putih Susu dengan cepat memasuki meridian Mouji dan menutupi seluruh kolam emas. Tingkat kultivasi Mouji meningkat dengan cepat. Bahkan Mouji merasa kecepatannya sangat mengerikan. Yang membuat Mouji semakin bersemangat adalah roh primordial tanah liat peda miliknya dengan cepat menyatu dengan lautan kesadarannya setelah menyerap sejumlah besar cairan kolam dan urat spiritual Dewa Pencipta. Tak lama kemudian, energi tanah liat peda menghilang. Kemajuan dari Unity God Level 2 ke Unity God Level 3 dicapai dalam satu langkah. Dia bahkan tidak menghabiskan banyak waktu untuk maju dari Unity God Level 3 ke Unity God Level 4. Waktu terus berlalu saat Mouji berkultivasi. Jika Mouji bisa membuka matanya, dia akan menyadari bahwa cairan emas itu tidak mengering setelah berkultivasi dalam waktu singkat seperti yang dia duga. Sebaliknya, energi itu terus-menerus merembes keluar. Setelah itu, energi itu mencair ke dalam pusaran energi spiritualnya. Di ruang yang luas, Lei Hongji sudah kurus kering karena kelelahan. Namun, dia masih tidak bisa menyingkirkan sage Tianhen. Jika memungkinkan, Lei Hongji benar-benar ingin berhenti dan berunding dengan Tianhen. Maksudnya, aku bahkan tidak menyentuh tungku langit dan bumi milikmu. Apa gunanya mengejarku? Namun, Lei Hongji tidak bodoh. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia berhenti. Tianhen pasti tidak akan berdebat dengannya. Sebaliknya, dia akan langsung membunuh Mouji dan mencari ingatannya di jiwanya. Ada lebih banyak ruang untuk melarikan diri di luar angkasa, tetapi perlindungannya juga lebih sedikit. Selama bertahun-tahun, Lei Hongji telah mencari jejak di tubuhnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Meskipun bakat dan kecepatan kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Mouji, dia tidak dapat memiliki saluran dunia. Bahkan di tahap dewa persatuan, dunianya sudah sangat lengkap. Pada hari ini, Lei Hongji menelan beberapa ramuan spiritual dewa untuk memulihkan esensi, energi, dan jiwanya. Dia merenungkan apakah dia harus menemukan air mata di ruang angkasa untuk bersembunyi. Memasuki celah di luar angkasa hampir bisa dipastikan akan berakibat kematian. Paling tidak, itu akan lebih baik daripada dikejar oleh orang yang sangat kuat. Sebelum Lei Hongji dapat membentuk pikiran ini, sebuah planet yang luas dan tak terbatas muncul dalam keinginan spiritualnya. Ini sebetulnya planet hijau. Lei Hongji tidak berpikir dua kali saat ia menyerbu. Saat ia mendarat di planet ini, hati Lei Hongji dipenuhi dengan kegembiraan. Ia menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat melepaskan keinginan spiritualnya di planet ini. Ini adalah planet dengan hukum yang sama sekali baru. Ada banyak hukum langit dan bumi di sini yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jika dia tidak dapat melepaskan keinginan spiritualnya, ini berarti Tianhen tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Lei Hongji tampaknya telah menggunakan teknik melarikan diri spasialnya hingga batas maksimal. Dalam waktu setengah hari, ia telah sepenuhnya lolos dari bahaya dikejar oleh Tianhen. Lei Hongji berhenti. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Banyak pembuluh darah spiritual dewa yang terekspos. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan tambang kristal spiritual dewa di manapun dia memandang. Ada ramuan spiritual dewa bermutu tinggi di mana-mana. Bahkan ada beberapa harta langka yang tidak akan bisa dia lihat di pelelangan. Aku kaya. Aku benar-benar kaya kali ini. Lei Hongji bergumam pada dirinya sendiri. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kejutan dan kesempatan sebesar itu. 1149 Saat Mouji melangkah ke dewa kesatuan level 10, energi unsur dewa yang melonjak berubah menjadi warna emas samar saat memenuhi setiap meridian di tubuh Mouji. Mouji tiba-tiba membuka matanya. Jelas tidak ada hukum di sini, tetapi dia merasa bahwa dia bisa menyentuh semua hukum di sini. Tidak adanya hukum juga merupakan salah satu jenis hukum. Mouji mendapat pencerahan saat ia menutup matanya sekali lagi. Sirkulasi meridiannya meningkat cepat. Pelat waktu menjadi benar-benar kabur. Di tengah kolam emas yang samar, hanya ada bayangan samar. Pada saat ini, pelat waktu berputar berkali-kali lebih cepat daripada saat di lembah pemakaman dewa. Dewa Persatuan Level 11, Dewa Persatuan Level 12 Ketika seluruh tubuh Mouji bersinar dengan energi unsur dewa emas samar, kultivasinya telah mencapai puncak tahap dewa kesatuan. Meskipun air kolam emas samar telah berkurang sedikit, masih ada setengahnya yang tersisa. Belenggu yang seperti jurang surgawi menghentikan Mouji untuk maju lebih jauh. Tidak peduli berapa banyak energi unsur emas yang diserapnya, kultivasinya masih tertahan di puncak tahap Dewa Persatuan. Mouji menghela nafas dalam-dalam sambil berdiri. Dengan mengangkat tangannya, dia meletakkan timeplate di bawah kakinya. Ia memperkirakan bahwa ia telah berkultivasi setidaknya selama 10.000 tahun di timeplate. Namun, ia tidak yakin berapa tahun telah berlalu di dunia luar. Tidak mampu menerobos ke tahap kuasosage adalah sesuai dengan harapan Mouji. Tahap kuasosage jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus hanya dengan berkultivasi secara tertutup. Ini karena dia memolah teknik mortal. Semakin dia berada di titik kritis, semakin luar biasa pertemuan yang dibutuhkan untuk menerobos. Pada saat seperti itu, dia pasti tidak bisa tidak sabar. Semakin ia berusaha mempertahankan kondisi pikiran normal, semakin mudah baginya untuk menerobos ke tahap kuasosage. Baginya, lahan budidaya ini adalah yang paling penting. Air kolam emas dan urat spiritual dewa tingkat penciptaan ini jelas merupakan sumber daya kultivasi terbaik bagi para kultivator dewa kesatuan. Dia pasti harus membawa ini pergi. Mouji menatap cairan emas ini. Ia dapat merasakan bahwa cairan emas ini mengandung energi unsur tertinggi dari langit dan bumi. Ia tidak hanya dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat dengan menyerapnya selama kultivasi, tetapi juga dapat membersihkan semua kotoran dan membersihkan hukum Dao Agungnya sendiri. Setelah sekian lama berkultivasi, hanya setengah dari cairan emas ini yang hilang. Jelas, ada sesuatu yang aneh tentang kolam ini. Oleh karena itu, dia harus membawa pergi kumpulan barang ini. Jika itu adalah kolam biasa, Mouji hanya perlu menggunakan bendera arai untuk memindahkannya ke dunia fananya. Kolam ini bukan kolam biasa. Kolam ini berisi cairan berwarna keemasan samar yang terbentuk secara alami dengan sendirinya. Hanya dengan melihat bendera-bendera susunan itu, Mouji yakin bahwa dia telah pindah ke dunia fananya, dan itu juga merupakan kolam limbah. Dia tahu tentang seni sakral yang disebut teknik teleportasi hebat. Seni sakral ini dapat memindahkan kolam dengan sempurna. Mouji tidak memiliki seni sakral seperti itu, namun ia memiliki seni sakral yang serupa, transformasi roh surgawi. Transformasi roh surgawi memiliki kemampuan ilahi yang disebut memindahkan gunung dan memindahkan lautan. Di mata Mouji, seni sakral ini sama sekali tidak berguna, dan dia tidak pernah mencoba mempelajarinya. Dengan kekuatan Mouji saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mempelajari seni sakral seperti memindahkan gunung dan memindahkan lautan. Sepuluh hari kemudian, suara gemerisik terdengar dari tempat Mouji berdiri. Kolam emas samar di bawahnya perlahan naik. Akhirnya, kolam itu dikirim dengan sempurna ke dunia fana miliknya. Riak dao di dalam kolam tidak berubah sama sekali. Jika ada perubahan, itu adalah bahwa setelah kolam emas samar ini memasuki dunia fana miliknya, ia tidak lagi berada di ruang tanpa hukum atau atribut unsur. Sebaliknya, ia berada di dunia dengan hukum dan atribut unsur yang lengkap. Jili berhenti. Hatinya sedikit dingin. Semenjak dia memasuki dunia rusak, dia telah menemui banyak upaya untuk dirasuki. Karena dia sudah waspada, dan karena tidak ada satupun ahli di antara targetnya, dia bisa menyelesaikannya. Namun, orang di depannya ini jelas berbeda dari yang lain. Roh primordial ini hampir nyata. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan dari roh primordial ini mampu menekan wilayah kekuasaannya. Bahkan ruang itu sendiri terkunci oleh aura ini. Sekalipun dia memiliki beberapa kesempatan untuk menerobos ke tingkat dewa kesatuan lima, dia masih jauh dari roh primordial di hadapannya ini. Bukalah lautan kesadaranmu, lalu hancurkan jiwamu. Aku akan membiarkan roh primordialmu hidup. Roh primordial yang hampir nyata ini menatap Jili dan berkata perlahan. Nada suaranya tenang, tetapi hanya dia yang tahu betapa bersemangatnya dia di dalam hatinya. Melihat bencana yang akan datang, dia akhirnya melihat tubuh yang sempurna untuk dimiliki. Jika dia tidak salah, tubuh ini seharusnya menyatu dengan ekstrim ice heavenly bambu. Baginya, ini hanyalah anugerah dari surga. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekerasan adalah karena dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan dirinya sendiri, melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Jili membuka tangannya dan mengeluarkan pedang Rui berwarna putih. Ini adalah rampasan perang yang diperolehnya dari tempat ini, perlengkapan dewa tingkat tertinggi yang sempurna. Bahkan jika aku harus menghancurkan diriku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu memiliki tubuhku. Suara Jili penuh dengan tekat. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bisakah kau menghancurkan diri sendiri? Roh purba itu mendengus dingin. Ruang di sekitarnya mulai mengeras. Tubuh Jili bergetar. Baru kemudian dia menyadari bahwa aliran aura daunnya telah dikendalikan. Jika kau berani memilikiku, akan segera ada orang yang mengejarmu. Bahkan jika mereka mengejarmu ke seluruh jagad raya, mereka tidak akan menyerah. Suara Jili sedikit bergetar. Jelas terlihat bahwa hatinya sedang menderita. Dia sedikit menyesal karena tidak mendengarkan Mouji dan pergi bersamanya. Dia tidak takut mati. Sebaliknya, dia tidak ingin tubuhnya ditempati oleh jiwa asing. Hahaha, roh primordial itu terkekeh. Apakah menurutmu aku, Fang Siu, akan takut dikejar? Jili menenangkan diri. Dia berusaha sebisa mungkin untuk memperlambat nada bicaranya agar kata-katanya lebih meyakinkan. Senior, aku tidak berbohong padamu. Temanku bernama Mouji. Jika terjadi sesuatu padaku, dia tidak akan menyerah mengejarmu. Aku yakin itu. Lagipula, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat dia mengatakan ini, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba melonjak dalam hati Jili. Dia sebenarnya yakin Mouji akan mengejarnya. Mengapa ini terjadi? Iya, jika sesuatu terjadi pada Mouji, dia akan melakukan hal yang sama. Mouji membawanya keluar dari alam dewa dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari bambu surgawi es ekstrim. Ini adalah bukti terbaik. Dia mendesah. Sayangnya, tidak ada masa depan. Jika ada masa depan, dia akan mengubah caranya melakukan sesuatu. Siapa ini? Roh Primordial itu bahkan tidak menaruh kata-kata Jili ke dalam hatinya. Sebaliknya, ia berbalik dan menatap ke ruang kosong. Seorang lelaki kurus berjubah abu-abu perlahan muncul. Ketika Roh Primordial melihat lelaki kurus ini, ia berkata dengan nada tidak senang, Dao Monarch Yellow River, kau sudah memulihkan tubuh jasmanimu. Mengapa kau di sini dan mengganggu urusanku? Orang ini adalah Dao Monarch Yellow River. Dia tidak peduli dengan Roh Primordial. Sebaliknya, dia menoleh ke Jili dan bertanya, kamu bilang temanmu bernama Mouji. Jili tiba-tiba merasa ada harapan. Dia buru-buru menganggup dan berkata, ya, namanya Mouji. Apakah itu dia? Dao Monarch Yellow River membuka tangannya. Gambar Mouji muncul di udara. Itu dia. Senior, apakah kamu melihatnya? Suara Jili terdengar gelisah. Sejak dia datang ke dunia reruntuhan, bola kristal pemosisiannya tidak memiliki koordinat apapun. Dia telah mengkhawatirkan Mouji sejak lama. Dao Monarch Yellow River menganggup ke arah Jili. Kemudian, dia menoleh ke Roh Primordial dan berkata, Fang Siu, kita sebelumnya tidak dianggap teman. Namun, kita masih saling kenal. Berikan aku sedikit muka dan biarkan wanita ini pergi. Roh Primordial itu menatap Dao Monarch Yellow River dengan tak percaya. Huang Fan Hong, apakah aku salah dengar? Anda ingin membelas ekor semut? Kalau kamu tidak punya tubuh jasmani, ya sudahlah. Tapi sekarang kamu sudah punya tubuh jasmani, kamu masih mau berkomentar sinis di sini. Mungkinkah kamu pikir aku, Fang Siu, takut padamu? Dao Monarch Yellow River berkata dengan acuh tak acuh, dulu, kamu sama terkenalnya dengan Sing Lijian dari Kosmos Myriad Guts Dog. Kalian berdua adalah eksistensi yang hanya berada di bawah sage. Oke. Tentu saja, kamu tidak akan takut padaku. Namun, sekarang, kamu bahkan tidak memiliki tubuh jasmani. Kamu masih kurang jika ingin berbicara denganku. Saat dia berbicara, wilayah Dao Monarch Yellow River meluas dengan cepat. Gelombang energi yang kuat melonjak keluar. Jili segera merasakan tubuhnya menjadi ringan. Hukum ruang yang menekannya menghilang tanpa jejak. Dia buru-buru mendarat di belakang Dao Monarch Yellow River. Dia menatap Fang Siu dengan waspada. Hati Fang Siu hancur. Dia selalu sombong. Meskipun dia tidak memiliki tahta dewa, dia berada di lingkaran besar tahap sage semu. Dia tidak takut pada siapapun di bawah tahap sage. Namun, Dao Monarch Yellow River benar. Dia tidak memiliki tubuh jasmani. Dao Monarch Yellow River memiliki tubuh jasmani. Tidak peduli seberapa kuat teknik kehendak spiritualnya, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Dao Monarch Yellow River. Fang Siu berkata perlahan, Huang Fan Hong, aku, Fang Siu, akan mengingat kebaikanmu hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Sejak Raja Dao Sungai Kuning menolong Jili, Fang Siu tahu bahwa dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk memilikinya. Dao Monarch Yellow River terkekeh, serang aku. Aku, Dao Monarch Yellow River, tidak mudah takut. Lagipula, aku ingin memberitahumu bahwa kau harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, jika Dao Yow mau menargetkanmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Bagus sekali. Di masa depan, aku ingin melihat seberapa kuat Dao Friendmu itu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membuatku tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, roh primordial Fang Siu memudar. Tak lama kemudian, roh itu menghilang. Seribu seratus lima puluh. Setelah Mouji menahan genangan emas samar itu, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Sosok Mouji melesat saat ia menyerbu keluar. Hanya dalam waktu setengah hari, Mouji berhenti sekali lagi. Dengan sagep isik miliknya, keruntuhan di sekitarnya tidak memengaruhinya sama sekali. Alasan dia berhenti adalah karena ada bola emas samar seukuran bola basket yang perlahan muncul dari jurang yang dalam. Energi spiritual dewa yang sangat padat beredar di permukaan bola. Tidak, itu bukan energi spiritual dewa. Sebaliknya, itu mirip dengan energi unsur di kolam. Bahkan, itu lebih padat dan lebih murni. Tidak hanya itu, spiritualitas Dao Bola juga mengandung kekuatan kehidupan alam semesta yang padat. Mouji langsung menyadari bahwa ada cairan di kolam emas itu karena bola emas yang samar ini. Kalau dia tidak menyingkirkan benda ini, sekalipun dia menyingkirkan kolamnya, hanya cairan di dalam kolam itu saja yang tidak akan bisa beregenerasi di masa mendatang. Saat memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Mouji bisa menahan diri. Dia menyerbu ke arah bola emas yang perlahan naik ini dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia ingin mengirim bola ini ke dunia fana miliknya. Namun, pada saat berikutnya, mata Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Genggamannya ini bahkan dapat menyapu seluruh planet. Namun, ketika genggamannya mendarat di bola ini, bola seukuran bola basket ini tidak bergerak sama sekali. Ia terus naik dengan kecepatannya sendiri. Saat tarikan seberat 1 juta ton itu mendarat di bola seukuran bola basket, rasanya seperti gatal. Hati Mouji mulai terbakar. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil hal baik seperti itu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa terus menggunakan kumpulan emas samar itu di dunia fana untuk berkultivasi setelah dia melangkah ke tahap kuasosage. Dia mengikuti bola emas itu saat naik. Pada saat yang sama, dia terus mengukir rune arai di sekitar bola emas itu. Selama bola ini berhenti bergerak, dia akan mengaktifkan susunan transfer. Berapapun harganya, dia harus mengirim bola ini ke dunia fana miliknya. Nilai benda ini pasti tidak lebih rendah dari harta karun lainnya. Bahkan, benda ini berhubungan dengan kultivasinya setelah ia melangkah ke tahap kuasosage. Tidak peduli seberapa keras Mouji berusaha menyembunyikan energi bola emas ini, energi itu tetap saja bocor keluar. Baru sehari berlalu, bayangan cepat melesat menuju jurang besar ini. Kehendak spiritual Mouji telah memindai sekelilingnya. Saat bayangan ini menyerbu, dia tahu bahwa bayangan itu ada di sini untuk merebut bola emas samar itu. Bahkan jika benda itu bisa bergerak, sekelilingnya sudah terkunci oleh pola susunannya. Bahkan jika seorang sage datang, dia tidak akan bisa langsung mengambilnya. Karena itu, Mouji siap melancarkan serangan diam-diam saat lawannya melakukan kesalahan. Niat membunuh yang mengerikan pun terpancar. Mouji bahkan tidak berpikir saat ia meninju dengan seni sakralnya, domain cruising fish. Ia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dilakukan bayangan ini setelah datang ke sini bukanlah merampas harta karun, melainkan menyerangnya. Satu-satunya kemungkinan adalah bayangan itu tahu betul bahwa ia tidak dapat merebut harta karun itu. Bukan saja dia tidak berhasil menyerang lawannya secara diam-diam, dia malah diserang secara diam-diam oleh lawannya. Hal ini membuat Mouji sangat tertekan. Ledakan, tinju penghancur domain Mouji benar-benar hancur oleh serangan diam-diam lawannya. Setelah niat membunuh yang tajam merobek tinju penghancur domain Mouji, ia menerkam ke arah lautan kesadaran Mouji. Niat membunuh memasuki lautan kesadaran Mouji dengan cara yang tidak diduga Mouji. Niat itu berubah menjadi bilah cahaya yang nyata. Tanpa spiritualitas dao apapun, bilah pedang bercahaya ini tampaknya mampu membelah seluruh planet. Apapun yang menghalangi bilah pedang bercahaya ini akan dipotong menjadi beberapa bagian oleh bilah pedang bercahaya ini. Roh primordialnya yang nyata, yang awalnya mengambang di atas danau ungu di lautan kesadaran Mouji, mengeluarkan selembar kitab luo. Pada saat yang sama, ia meraih pedang kunwu dan menebasnya. Kaca. Dua serangan kehendak spiritual meledak di dalam lautan kesadaran Mouji. Mouji bisa merasakan lautan kesadarannya berdemung seolah-olah akan terpotong. Pedang spiritual yang bersinar yang menghantam lautan kesadaran Mouji terkoyak oleh roh primordialnya. Sebagian dari pedang yang bersinar itu juga terhalang oleh kitab luo. Gemuruh lautan kesadarannya akhirnya meredah. Danau umu itu juga stabil. Mouji menghirup udara dingin. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika sebelum dia memadatkan roh primordialnya yang nyata, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan mendadak ini. Ini karena dia tidak akan punya waktu untuk menggunakan kitab luo untuk melindungi lautan kesadarannya. Jika lautan kesadarannya hancur, apa yang tersisa? Dia terlalu ceroboh. Di masa depan, dia tidak akan pernah menggunakan tebakan subjektifnya sendiri untuk menilai tindakan lawannya. Pada saat berikutnya, kitab luo melayang di sekitar Mouji. Wilayah pusaran airnya menyatu dengan kitab luo untuk melindunginya. Roh primordial yang nyata, orang itu akhirnya menampakkan dirinya. Dia adalah seorang pria berjubah kuning. Dia berseru kaget sebelum menatap Mouji. Kau adalah orang kedua yang kutemui dengan roh primordial yang nyata. Pantas saja kau bisa bertahan melawan seranganku. Pada saat ini, bukan hanya kitab luo milik Mouji yang melindungi ruang di sekitarnya, Half Moon Weighted Halbert miliknya juga ada di tangannya. Dia menatap pria berjubah kuning itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku ingin tahu, siapakah di antara delapan orang bijak itu. Kultivasi Mouji berada di tahap Dewa Persatuan Lingkaran Besar. Bahkan jika seorang sage kuasi lingkaran besar datang, Mouji yakin bahwa lautan kesadarannya tidak akan disergap. Dengan demikian, Mouji yakin bahwa pihak lainnya adalah seorang sage. Terlebih lagi, Mouji menduga bahwa meskipun pihak lain tampak memiliki tubuh jasmani yang lengkap, sebenarnya dia tidak memilikinya. Jika seorang sage dengan tubuh jasmani yang utuh, bahkan Dewa Persatuan Lingkaran Besar pun tidak akan cukup untuk menghadapi serangan mendadaknya. Apa itu delapan orang bijak? Pria berjubah kuning itu mencibir dengan jijik. Kemudian, dia berkata kepada Mouji, kau memiliki roh primordial yang nyata. Namun, kau masih jauh dari mampu melawanku. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa kamu bahkan belum melangkah ke tahap kuasa sage. Bahkan jika kamu melangkah, kamu tidak akan sebanding denganku. Benda ini bukan sesuatu yang bisa disentuh semut sepertimu. Enyahlah. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Domain pusaran air Mouji berubah menjadi nyata. Riak Dao juga beredar di sekitar Half Moon Weighted Halbert miliknya. Orang ini baru saja menyergapnya. Bahkan jika orang ini ingin pergi, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini benar-benar berbeda dari saat dia melepaskan Dao Monarch Yellow River. Hahaha, pria berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menunjuk Mouji dan berkata, Apakah aku, Duang Yesang, perlu melarikan diri? Karena kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, maka mati saja. Gulungan lukisan yang megah dan tak terbatas dikeluarkan. Riak-riak Dao alam semesta yang bergelombang runtuh. Mouji segera merasakan bahwa hukum di ruang sekitarnya bukan lagi miliknya. Meskipun ia mengedarkan riak Daonya secara maksimal, hukum di ruang sekitarnya mulai berubah. Tulisan, Gutslying Array Diagram, muncul samar-samar dari keempat sudut gulungan lukisan. Kemudian, tulisan itu menekan ke arah tengah. Bukan hanya hukum itu tidak lagi berhubungan dengan Mouji, keempat kata itu juga berubah menjadi langit luas saat menerjang ke arah Mouji. Mouji menggerutu. Jika dia tidak memiliki harta, dia tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya melawan pria ini saat dia masih di tahap Dewa Persatuan. Namun, ia harus mendapatkan bola emas yang samar itu. Bagaimana ia bisa memberikannya kepada pria berjubah kuning ini? Karena ruang di sekitarnya dikendalikan oleh pihak lain, dia tidak perlu menggunakan hukum dunia luar. Riak Dao beredar di sekujur tubuh Mouji. Hukum langit dan bumi dunia fana meresap di sekitar Mouji. Aura agung disapu oleh Mouji. Aura agung ini tidak hanya lengkap dengan hukum, tetapi juga mengandung aura yang membelah langit dan bumi. Ruang yang menghantam Mouji berbenturan dengan hukum langit dan bumi yang tidak dapat dikendalikan Mouji. Suara retakan yang mengerikan pun dapat terdengar. Pada saat ini, seakan-akan seluruh dunia akan runtuh karena pertempuran antara hukum keduanya. Ruang angkasa bergetar. Hukum pun bergetar. Dunia purba. Duang Yezang menatap Mouji dengan kaget. Diagram arah pembunuh dewa miliknya juga berhenti sejenak. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah dunia purba terpecah, bagaimana mungkin masih ada dunia purba? Dari mana kau mendapatkan dunia primordial? Mengapa itu menyatu dengan sempurna dengan hukum Dao milikmu sendiri? Duang Yezang tidak lagi memandang rendah Mouji. Semut adalah orang yang terlalu banyak bicara. Mouji mencibir. Tombak berbobot setengah bulan miliknya berubah menjadi cahaya tombak saat tombak itu mencabik diagram susunan pembunuh dewa milik lawannya. Setelah cahaya tombak perak ini, Mouji menyerang dengan empat jari secara berurutan. Ini adalah pertama kalinya Mouji menyerang secara beruntun dengan empat jari pertama dari tujuh jari dunianya. Itu benar-benar karena pria berbaju kuning ini terlalu kuat. Alasan lainnya adalah karena dia tidak ingin menarik musuh yang lebih kuat lagi. Seorang pria acak berpakaian kuning sudah begitu kuat. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak ahli mengerikan yang tersembunyi di dunia reruntuhan. Tong Ming, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Karena perubahan di dunia ini, bola posisional saudara Mou, Lian Ji, dan Ji Li tidak memiliki lokasi tertentu. Mereka pasti tidak akan dapat menemukan tempat ini. Di luar lembah rusak yang tampak biasa, Huanti berkata dengan khawatir. Ada masalah dengan posisi bola Tong Ming. Hingga saat ini, hanya Huanti dan Tong Ming yang berhasil menemukan tempat ini. Mouji dan kawan-kawan tidak terlihat dimanapun.